Di Bebani Oleh Bantuan Dalam waktu kurang dari tiga tahun, dunia mistik dari jalan dewa pengobatan akan terlihat. Su Fang menyingkirkan tempat tinggal Gua Fuyao dan menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk sedikit mengubah penampilannya. Ini juga untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kemudian, dia terbang menuju dao pengobatan ilahi. Siapa sangka setelah terbang dalam jarak dekat, seekor burung dewa yang diselimuti Suan Guang berwarna pelangi terbang dari belakang dengan kecepatan kilat. Kebetulan sekali. Di luar jalan pengobatan ilahi, dia malah bertemu dengan Sima Siao-Siao. Tempat tinggal Gua Fuyao milik Su Fang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Kecepatannya lebih cepat daripada burung dewa, jadi ia tiba di dao pengobatan ilahi sebelum Sima Siao-Siao. Wah gelombang. Selusin pembudidaya terbang keluar dari belakang burung dewa. Selain pemuda yang luar biasa tampan itu, yang lainnya adalah kenalan Su Fang, Sima Siao-Siao, Kiyu Changfeng, dan para kultifator mendalam selatan lainnya. Ketika mereka melihat Su Fang, Sima Siao-Siao dan yang lainnya pertama kali tercengang, kemudian mereka tidak terkejut. Meskipun Su Fang sedikit mengubah penampilannya, auranya tetap sama. Sima Siao-Siao dan yang lainnya pernah bersilangan pedang dengan Su Fang di Jiuxuan Tianxuan, jadi mereka secara alami akrab dengannya. Pemuda tampan itu mencibir dan menatap Su Fang. Su Fang, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Kamu ingin mengejar Nona Sima. Kamu hanya seekor katak yang bernafsu pada angsa. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Sebaliknya, kamu diam-diam mengikuti Nona Sima sepanjang waktu. Jalan. Mengejar Sima Siao-Siao. Su Fang membeku sesaat, lalu tertawa. Bahkan jika semua wanita diras manusia mati, dia tidak akan tertarik pada Sima Siao-Siao. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Apakah kita dekat? Pemuda itu berkata dengan bangga, saya Kui Ziyu, seorang tetua dari pavilion surgawi mendalam timur. Jantung Su Fang berdetak kencang. Penatua pavilion surga. Di usia yang begitu muda, dia sebenarnya adalah seorang tetua dari pavilion langit mendalam timur. Terlihat pemuda ini luar biasa. Terlebih lagi, aura orang ini memang kuat, sebanding dengan nenek penghancur hati. Dong Xuan Yi Chen berbicara dari kediaman Fu Yao, Su Fang, orang ini adalah murid tertua yang mulia musim semi dan musim gugur. Dia dulunya adalah seorang jenius di pavilion surga dan menduduki peringkat sepuluh besar. Saat itu, dia bahkan lebih kuat daripada Dong Xuan Hui Huang. Sekarang, dia adalah tetua termuda di pavilion surgawi Dong Xuan. Kemampuannya luar biasa, namun dia sombong, angkuh, dan berpikiran sempit. Su Fang berpikir dalam hati, tidak heran dia begitu sombong. Karena dia mengikuti Sima Siao-Siao, mungkinkah dia tertarik padanya? Kemudian, Su Fang terkekeh dan berkata, Tetua Kui, Anda salah paham. Saya datang ke Sekte Dewa Pengobatan Dao untuk mencari seseorang. Saya tidak tertarik pada Nona Sima. Mata Sima Siao-Siao terbakar api hitam. Ternyata itu. Di antara hadiah yang diperoleh Sima Siao-Siao setelah pertarungan peringkat, ada nyala api yang luar biasa. Dia berencana untuk menggabungkannya sebelum final Jiuksuan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun apinya memang luar biasa dan tidak bisa menyatu secara langsung. Itu perlu disempurnakan dengan bantuan beberapa pil obat khusus untuk menyatu dengannya. Selain itu, lengan Qiyu Chang Feng telah dihancurkan oleh Su Fang, jadi dia ingin mencari bantuan dari alkemis Sekte Dewa Pengobatan Dao untuk melihat apakah dia dapat pulih dengan pil obat. Sekte Dewa Pengobatan Dao sangat terkenal. Tidak hanya di Dong Suan, bahkan para pembudidaya Suan Selatan pun mengetahuinya. Oleh karena itu, Sima Siao-Siao bersiap untuk datang ke Sekte Dewa Pengobatan Dao untuk meminta pil obat. Karena Sima Siao-Siao telah menyinggung banyak kultifator Dong Suan selama kompetisi pilihan Surga Jiuksuan, dia tidak akan bisa meminta pil obat apapun jika dia pergi langsung ke Sekte Dewa Pengobatan Dao. Oleh karena itu, dia meminta bantuan petinggi Dong Suan. Secara kebetulan, Qiyu Ziyu juga datang ke kota Daoles. Dia telah menyaksikan penampilan Sima Siao-Siao selama kompetisi pilihan Surga Jiuksuan dan agak tersentuh olehnya. Untuk menyenangkan keindahannya, dia mengajukan diri untuk membawa kultifator Suan Selatan ke Sekte Dewa Pengobatan Dao. Dia tidak menyangka akan bertemu Su Fang. Qiyu Ziyu berteriak, bagaimana kamu bisa bersikap kasar di depan Nona Sima? Cepat minta maaf. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Sima Siao-Siao ingin menyapu bersih para penggarap Dong Suan selama kompetisi pilihan Surga Jiuksuan dan merampas kekayaan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di Lembah Suruo. Penatua Kui, apakah Anda seorang penatua dari pavilion surgawi Dong Suan atau Suan Selatan? Qiyu Ziyu tercengang. Dia kemudian menunjukkan otoritas seorang tetua pavilion surgawi. Karena kamu tahu bahwa aku adalah tetua pavilion surgawi, mengapa kamu tidak tunduk padaku? Mungkinkah Anda, jenius terbaik Dong Suan, begitu sombong sehingga Anda bahkan tidak menghormati tetua pavilion surgawi? Jika itu adalah senior seperti Tuo Kianji, aku, Su Fang, tentu saja harus membungkuk kepadamu dengan hormat. Ada pun beberapa tetua yang mencoba menekanku dengan status mereka, hak apa yang mereka miliki untuk mendapatkan rasa hormatku. Aku memiliki benih wasiat Dong Suan Dao Su. Belum lagi tetua biasa sepertimu, bahkan tetua tertinggi musim semi dan musim gugur tidak perlu tunduk padaku. Mungkinkah Anda lebih terhormat daripada penatua tertinggi musim semi dan musim gugur? Mungkinkah Anda, sebagai seorang penatua, berada di atas keinginan Dong Suan Dao Su? Kata-kata Su Fang tajam dan agresif, membuat Qiyu Ziyu terdiam. Setelah mengatakan itu, Su Fang terbang menuju gerbang gunung. Ekspresi Qiyu Ziyu gelap, seolah badai sedang terjadi. Garis panjang terbentuk di luar gerbang gunung Dewa Pengobatan Dao. Ada lebih dari seribu orang menunggu di luar. Dewa Pengobatan Dao telah mendapatkan kembali kejayaannya. Penggarap yang datang untuk meminta pil pun berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut. Orang-orang di depan gerbang gunung secara alami adalah petani yang datang untuk meminta pil. Ramuan dari jalan pengobatan ilahi terkenal di seluruh alam ilahi Suan Timur. Banyak ramuan yang hanya bisa dimurnikan dengan jalur pengobatan ilahi. Oleh karena itu, banyak kultifator dari alam ilahi Suan Timur dan bahkan beberapa dari alam ilahi lainnya datang ke jalan ilahi pengobatan untuk mendapatkan ramuan. Tidak mudah bagi para kultifator biasa untuk memasuki Dao Dewa Pengobatan, tidak peduli seberapa kaya mereka. Mereka mungkin tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan bahkan jika mereka berhasil memasuki Dewa Pengobatan Dao setelah mengalami banyak kesulitan. Itu juga tergantung pada mood alkemis Dewa Pengobatan Dao. Su Fang memotong barisan dan sampai di gerbang gunung. Para petani yang datang untuk meminta pil telah menunggu dengan cemas. Mas, ketika mereka melihat seseorang memotong garis, mereka berteriak dengan marah. Penggarap Dao Dewa Pengobatan yang menjaga gerbang gunung berteriak dengan dingin, dari mana asalmu? Mundur ke belakang barisan atau jangan pernah berpikir untuk memasuki gerbang gunung Dewa Pengobatan Dao. Nama Su Fang telah tersebar ke seluruh Dong Suan, tetapi tidak banyak yang pernah melihatnya secara langsung. Tidak ada yang menyangka bahwa jenius tak tertandingi yang mendominasi pertandingan peringkat akan muncul di Dewa Pengobatan Dao. Bahkan jika mereka melihat Su Fang secara langsung, mereka paling banyak akan berpikir bahwa dia mirip dengan Su Fang dan bukan Su Fang sendiri. Selain itu, Su Fang telah mengubah penampilannya, jadi tidak ada yang mengenalinya. Su Fang terlalu malas untuk menjelaskan. Dia mundur ke samping dan mengirim pesan ke tubuh Dharma Jalan Surga dalam Dao Dewa Pengobatan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Kuiziu, Sima Xiao Xiao, dan yang lainnya datang ke gerbang gunung. Kuiziu sangat senang melihat Su Fang bahkan tidak bisa memasuki gerbang gunung. Para jenius dari alam ilahi mistik selatan memandang Su Fang dengan tatapan mengejek. Saya adalah tetua paviliun surgawi Dong Xuan, Kuiziu. Saya datang ke Dao Dewa Pengobatan untuk meminta pil. Tolong laporkan kedatangan saya, kata Kuiziu kepada kultifator Dao Dewa Pengobatan yang menjaga gerbang gunung. Tetua paviliun surgawi. Kultifator Dewa Pengobatan Dao terkejut dan tampak penuh hormat. Dia segera mengeluarkan Jimat Rune untuk melapor ke petinggi Dewa Pengobatan Dao. Dia adalah tetua paviliun surgawi di usia yang sangat muda. Banyak penggarap di barisan belakang berteriak kaget saat mereka memandang Kuiziu dengan mata penuh hormat. Kuiziu menjadi terkenal di usia muda, jadi dia telah melihat banyak adegan seperti itu. Namun, dia sangat bersemangat sekarang karena dia dipuja oleh orang banyak di depan Sima Xiao Xiao. Sima Xiao Xiao disebut iblis wanita oleh para pembudidaya Dong Xuan. Dia juga sangat cantik, jadi banyak yang mengenalinya. Segera, seseorang mengenali Sima Xiao Xiao di samping Kuiziu dan terkejut lagi. Kuiziu bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia melirik Su Fang, matanya dingin saat dia mencibir. Dia kemudian berkata kepada kultifator Dewa Pengobatan Dao yang menjaga gerbang gunung, orang ini datang ke Dao Dewa Pengobatan dengan niat buruk. Jangan biarkan dia mengambil setengah langkah ke dalam Dao Dewa Pengobatan, dan jangan menjualnya satu pun pil. Kultifator Dewa Pengobatan Dao dengan cepat menjawab, ya. Para penggarap mistik selatan memandang Su Fang dengan sombong. Kuiziu melambaikan lengan bajunya. Usir dia, aku merasa kesal hanya dengan melihatnya. Kamu, cepat pergi, kalau tidak. Kultifator Dewa Pengobatan Dao berteriak dengan dingin pada Su Fang, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tertegun saat melihat wajah Su Fang. Dia tampak familiar, tapi dia tidak berani mengenalinya. Tiba-tiba, dentang, dentang. Kuiziu tertegun, tapi dia tersenyum dan berkata, Dewa Pengobatan Dao terlalu sopan untuk menyambutku dengan dentang Bel. Aku ingin tahu berapa kali Bel akan berbunyi. Biasanya, jika suatu sekte memiliki tamu terhormat, mereka akan membunyikan Bel untuk menyambut tamu tersebut sebagai tanda penghormatan kepada tamu tersebut. Berapa kali Bel berbunyi mewakili status tamu di hati sekte dan kekuatan? Kuiziu bangga dan sombong, jadi dia lebih memperhatikan hal ini. Dentang, dentang. Bel berbunyi 108 kali. Dewa Pengobatan Dao kali ini sudah keterlaluan. Aku tidak tahan. Kamu terlalu sopan. Bahkan seseorang yang sombong seperti Kuiziu pun bersemangat saat mendengar Bel. Pada saat yang sama, dia sangat bangga. Bel berbunyi 108 kali, yang berarti orang yang sangat mulia telah tiba. Itu juga berarti bahwa pemimpin sekte datang untuk menyambutnya secara pribadi. Dewa Pengobatan Dao bukanlah sekte biasa. Bagaimana mungkin dia tidak bangga saat mereka menyambut Kuiziu dengan begitu megah? Kuiziu memandang Sima siau-siau dan berkata dengan percaya diri, Nona Sima, sepertinya Dewa Pengobatan Dao telah memberiku wajah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ramuan yang ingin kamu sempurnakan. Sima siau-siau menganggup dan berkata, Terima kasih, Pena Tuakui. Kuiziu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini hanya masalah kecil. Jangan sebutkan itu. Astaga, astaga, astaga. Banyak kultifator memandang Kuiziu dengan lebih hormat. Sangat sulit bagi mereka untuk memasuki Gerbang Gunung Dewa Pengobatan Dao, tetapi Kuiziu menikmati perlakuan seperti itu. Dia memang seorang tetua dari Heaven Pavilion. Suara mendesing. Seorang pria parubaya dengan kulit kemerahan mengenakan jubah tau hijau muncul di Gerbang Gunung. Kemudian, lebih dari seratus alkemis berjubah tau muncul. Mereka semua adalah Alchemy Grandmaster. Pada saat ini, semua Alchemy Grandmaster di Medisin God Dao telah keluar dengan kekuatan penuh. Pemimpin Dewa Pengobatan Dao Tidak hanya pemimpin dari Dewa Pengobatan Dao, tetapi semua alkemis dari Dewa Pengobatan Dao telah keluar untuk menyambutnya. Bahkan yang mulia musim semi dan musim gugur tidak datang ke Dao Dewa Pengobatan dengan cara yang begitu agung. 2962 Pemimpin Sekte Dao Pengobatan Ilahi mengamati Kui Ziyu dengan cahaya sucinya. Anda ekspresi Kui Ziyu membeku. Pemimpin dari Sekte Medisin Divine Dao tidak mengenalnya. Kui Ziyu tersenyum. Saya Kui Ziyu, dan saya Penatua Kui. Pemimpin Sekte Medisin Divine Dao mengangguk sedikit dan berjalan melewati Kui Ziyu menuju Sufang. Lalu, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Penatua Sufang, Anda kembali ke Sekte Dao Pengobatan Ilahi tanpa memberitahu saya sebelumnya. Maaf atas kelalaiannya. Begitu dia mengatakan itu, tidak hanya ekspresi Kui Ziyu yang menegang, tapi seluruh tubuhnya juga menjadi kaku. Baru kemudian dia menyadari bahwa 108 lonceng penyambutan, serta pemimpin Sekte Dao Pengobatan Ilahi dan para ahli alkimia tidak datang untuknya, tetapi untuk Sufang. Apa maksudnya berpikir terlalu banyak? Ini dia yang ada di depannya. Kui Ziyu merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar di depan umum. Ia merasa canggung, malu, berkonflik, dan segala macam emosi. Sima Xiao Xiao, Qiu Chang Feng, dan para penggarap mistik selatan lainnya tercengang. Kemudian, mereka semua memandang Kui Ziyu dengan tatapan aneh, yang membuat wajah Kui Ziyu terbakar. Dia tidak sabar untuk menemukan celah di kehampaan dan merangkak ke dalamnya. Kultifator Sekte Medisin Divine Dao yang menjaga gerbang gunung telah mengenali Sufang. Dia sangat ketakutan dan buru-buru berlutut di depan Sufang. Astaga, 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 banyak pembudidaya di depan gerbang gunung memandang Sufang secara serempak. Semua orang kaget dan berseru satu demi satu. Sufang, ini benar-benar Sufang. Aku tidak percaya aku bisa melihat Sufang. Hahaha, keberuntungan, keberuntungan besar. Sekalipun saya tidak bisa mendapatkan pilnya kali ini, perjalanan ini sepadan. 108 lonceng selamat datang, dan pemimpin Sekte Dao pengobatan ilahi datang untuk menyambut saya secara pribadi. Sufang sangat penting. Diskusi semua orang sampai ke telinga Kui Ziyu. Dia merasa seolah-olah sedang berdiri di depan semua orang tanpa sehelai pakaian pun. dan wajahnya kembali merasakan sensasi terbakar. Salam, Penatua Sufang. Lebih dari 100 Grandmaster Alkimia menangkupkan tinju mereka ke Sufang pada saat yang bersamaan. Sufang menangkupkan tinjunya dan menjawab, pemimpin dan guru Sekte terlalu sopan. Bagaimana Sufang bisa memikul tanggung jawab ini? Pemimpin dari Jalan Ilahi Pengobatan tersenyum dan berkata, Penatua Sufang telah menyelamatkan Jalan Ilahi Pengobatan. Jika kita bahkan tidak memiliki sedikit etiket ini, bukankah para penggarap wilayah ilahi mendalam timur akan menyebut kita tidak berterima kasih. Sebelumnya, Sufang telah mengirim pesan ke Badan Dharma Jalan Surgawi, dan Badan Dharma Jalan Surgawi telah memberitahu guru apotekercu. Siapa sangka Sekte Dewa Pengobatan akan mengambil tindakan sebesar itu? Sufang secara alami memahami bahwa Sekte Dewa Pengobatan Dao membuat keributan besar karena mereka ingin mengumumkan kepada wilayah ilahi mendalam timur bahwa Sufang adalah tetua dari Sekte Dewa Pengobatan Dao. Mereka ingin menggunakan reputasinya untuk menghentikan ambisi persekutuan pedagang bentuk harta karun. Sufang tidak mengungkapkan maksud dari Jalan Pengobatan Ilahi. Dia terkekeh dan terbang menuju gerbang gunung bersama pemimpin Jalan Pengobatan Ilahi. Ketika dia melewati Kuiziyu dan para penggarap domain ilahi mendalam selatan, Sufang tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia menoleh ke arah penggarap Jalur Ilahi Pengobatan yang menjaga gerbang gunung dan berkata, orang ini membawa para kultifator mendalam dari selatan ke Jalur Ilahi Pengobatan. Dia pasti memiliki motif tersembunyi. Kita tidak boleh membiarkan dia memasuki Jalur Ilahi Pengobatan. Kejar dia jauh. Ya, kami akan mengikuti perintah Penatua Sufang. Kultifator Jalur Pengobatan Ilahi ketakutan setengah mati. Jika pemimpin Jalan Pengobatan Ilahi tahu bahwa dia akan mengusir Sufang, akan aneh jika dia tidak dikeluarkan dari Jalan Pengobatan Ilahi. Sekarang Sufang tidak berniat melanjutkan masalah ini dan bahkan memberinya kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak menurutinya. Mengenai identitas Kuiziyu, penggarap Jalur Ilahi Pengobatan telah lama melupakannya. Dia dengan dingin berteriak pada Kuiziyu, semuanya, Jalan Pengobatan Ilahi bukanlah tempat yang bisa kalian datangi. Cepatlah pergi, atau kami tidak akan bersikap sopan padamu. Pemimpin Jalan Pengobatan Ilahi mengangkat alisnya tetapi tidak menghentikannya. Tentu saja, dia mengenal Sima Siao-Siao. Meskipun Kuiziyu adalah tetua pavilion surgawi, dia dan Sima Siao-Siao secara alami adalah musuh Sufang. Sufang mengusir Kuiziyu dan Sima Siao-Siao, sehingga Jalan Pengobatan Ilahi akan menyinggung seorang tetua pavilion surgawi. Namun, dibandingkan dengan Sufang, seorang tetua pavilion surgawi bukanlah apa-apa. Nona Sima, ayo pergi. Kuiziyu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin, berteleportasi ribuan mil jauhnya. Sima Siao-Siao dan para kultifator mendalam selatan lainnya harus meninggalkan Gerbang Gunung Jalan Pengobatan Ilahi. Mereka memasuki Jalur Pengobatan Ilahi. Sufang memanggil tubuh Dharma Jalan Surgawi dan menyimpannya di Istana Ajaran. Pemimpin Jalan Pengobatan Ilahi secara pribadi mengadakan perjamuan besar dan mengundang para pemimpin kekuatan utama untuk menemani dan menghibur Sufang. Bahkan kamar dagang bentuk harta karun dan Zao Siki datang ke Jalan Pengobatan Ilahi. Butuh waktu setengah tahun. Selama ini, Sufang bertemu dengan reinkarnasi kakeknya, Su Danchen. Su Danchen telah diterima sebagai murid oleh pemimpin Jalan Pengobatan Ilahi. Biasanya, Master Apote Caricu secara pribadi akan mengajarinya alkimia, dan pemimpin dari Medisin Divine pas sering memberinya petunjuk juga. Sekarang dia memiliki identitas khusus, dia memiliki segala macam sumber daya untuk berlatih alkimia. Murid lain akan merasa sulit untuk menikmatinya, tetapi dia memiliki persediaan yang tidak ada habisnya di sekte tersebut. Secara alami, keterampilan alkimianya telah meningkat pesat, dan dia seperti bintang yang sedang naik daun di Jalan Pengobatan Ilahi. Su Fang benar-benar lega dan tidak terlalu mencampuri urusan Su Danchen, jangan sampai hal itu mengganggu takdirnya. Setelah 10 tahun tinggal di Jalur Pengobatan Ilahi, Su Fang mengucapkan selamat tinggal kepada Pemimpin Jalur Ilahi Pengobatan. Tanpa perlu Su Fang bertanya, Pemimpin Jalan Pengobatan Ilahi memberi Su Fang sebuah cincin penyimpanan. Di dalam ring penyimpanan, ada 10 juta pil bermutu tinggi, 1 juta pil bermutu tertinggi, dan segala jenis pil. Selain itu, ada juga sejumlah besar batu dewa, permata, bendaroh, dan sumber daya lainnya. Su Fang memperkirakan kekayaan di ring penyimpanan setara dengan setengah dari sekte kelas 1. Jalan Pengobatan Ilahi sesuai dengan namanya sebagai sekte alkimia nomor 1 di wilayah ilahi Suan Timur. Su Fang tentu saja memahami bahwa Jalan Pengobatan Ilahi memberinya sumber daya yang begitu besar tidak hanya untuk berterima kasih padanya, tetapi juga untuk mengikatnya sebagai pendukung besar. Jalan Pengobatan Ilahi tidak terlalu peduli dengan kekuatan lain, bahkan tiga sekte mendalam tertinggi dan pavilion surga. Tidak peduli seberapa besar nafsu makan mereka, mereka tidak bisa menelan Jalan Pengobatan Ilahi. Jalur Pengobatan Ilahi pada dasarnya takut pada ras surgawi, tetapi dengan Dong Suan Dauzu sebagai pendukung mereka, Jalur Ilahi Pengobatan tidak punya pilihan selain bergantung pada Su Fang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Jalan Pengobatan Ilahi dan mengingatkan Su Dan Chen, Su Fang meninggalkan Jalan Pengobatan Ilahi. Su Fang. Begitu dia meninggalkan Jalur Pengobatan Ilahi, Sima Xiao Xiao mengiriminya pesan dengan roh primordialnya dan kemudian sosoknya bersinar. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak meninggalkan Jalan Pengobatan Ilahi, tetapi menjaga gerbang gunung. Qiyu Chang Feng dan para penggarap mistik selatan lainnya mengikuti, tetapi Kuiziyu tidak terlihat. Setelah dipermalukan di Jalan Pengobatan Ilahi, dia tidak memiliki wajah untuk tinggal. Apa masalahnya? Su Fang menjawab dengan acuh tak acuh. Sima Xiao Xiao berkata, saya ingin memurnikan beberapa pil khusus, dan hanya Grandmaster Alkimia dari Dewa Pengobatan Dao yang dapat memurnikannya. Tolong ucapkan beberapa patah kata, dan saya akan mengingat kebaikan ini di hati saya. Su Fang mencibir, kamu bilang kamu ingin membunuhku di turnamen peringkat, dan sekarang kamu ingin aku membantumu. Sima Xiao Xiao mendengus, itu karena kamu pertama kali mempermalukanku di lembah void, dan aku marah, jadi aku ingin membunuhmu. Final alam mistik menengah sudah dekat, dan masalah ini sangat penting bagi saya. Selama kamu membantuku kali ini, semua dendam sebelumnya akan dihapuskan, aku, Sima Xiao Xiao, akan berhutang budi padamu. Maaf, aku, Su Fang, tidak pernah memiliki kebiasaan membantu musuhku. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengeluarkan gua fuyao dan hendak pergi. Sima Xiao Xiao berkata dengan keras, Su Fang, dunia ras iblis telah diserang oleh ras asing, dan sejumlah besar ahli ras iblis telah melarikan diri ke domain ilahi mendalam selatan. Ras asing akan menyerang domain ilahi mendalam selatan kapan saja waktu, dan domain ilahi mendalam selatan berada dalam bahaya. Apa hubungannya dengan Su Fang? Pemilihan surga Jiuksuan ini bukan untuk reputasi saya sendiri, tetapi untuk seluruh benua mendalam selatan. Hanya dengan menonjol dalam seleksi surga Jiuksuan saya dapat meningkatkan moral para kultifator mendalam selatan, dan memenangkan dukungan dari eselon atas Jiuksuan. Su Fang, demi domain ilahi mendalam selatan, saya mohon kali ini. Sima Xiao Xiao menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang. Qiu Chang Feng dan para kultifator mendalam selatan lainnya juga menangkupkan tinjun mereka dan membungkuk kepada Su Fang. Su Fang terdiam sesaat, lalu terbang ke bagian dalam gua. Su Fang memang tidak mudah dibujuk. Sima Xiao Xiao menghela nafas tanpa daya. Suara mendesing gelombang. Sebuah slip giok terbang keluar dari gua Fuyao, diikuti oleh suara Su Fang, bawalah slip giok ini ke sekte dewa pengobatan Dao, dan seseorang secara alami akan membantu Anda memurnikan pil. Sima Xiao Xiao terkejut, terima kasih banyak. Di masa depan, jangan katakan bahwa Su Fang telah mempermalukanmu. Dengan itu, Su Fang mengaktifkan gua Fuyao dan terbang menjauh. Sima Xiao Xiao melihat ke tempat Su Fang menghilang, tatapan rumit terlihat di matanya yang dalam dan dingin. Su Fang membutuhkan waktu seratus tahun lagi untuk kembali ke Square Sky City. Dia tidak membuat khawatir para penggarap di kota, tetapi langsung pergi ke istana di kedalaman Square Sky City. Dengan kembalinya Su Fang, Su An Xin dan yang lainnya tentu saja terkejut dan bahagia. Mereka tidak tahu bahaya apa yang dialami Su Fang dalam perjalanan ini, tetapi hasil panennya juga sangat mencengangkan. Su Fang agak kecewa karena Dewi Luo belum kembali. Meskipun Gutianci dan Su Chong Kiao juga memiliki harta Dharma terbang yang luar biasa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Gua Fuyao. Sebaliknya, Su Fang kembali lebih dulu. Namun, Su Fang tidak perlu khawatir. Dengan adanya Gutianci dan Su Chong Kiao, Dewi Luo tentu saja akan baik-baik saja. Su An Xin sudah mengetahui bahwa Dewi Luo telah dibangkitkan. Dia juga sangat bahagia untuk Dewi Luo ketika dia mengetahui dari Su Fang bahwa Dewi Luo telah memulihkan ingatannya. Tahun-tahun ini, Square Sky City juga mengalami perubahan besar. Para ahli di bawah komando Su Fang telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ada juga banyak pembudidaya nakal yang datang untuk mencari perlindungan di bawah Su Fang. Hasilnya, kekuatan Square Sky City secara keseluruhan telah melampaui kekuatan Sekte Daoles dan menjadi kekuatan nomor satu di Heaven Forsaken Wilderness. Yang membuat Su Fang semakin bahagia adalah kekuatan King Yu akan mengalami transformasi besar. Dalam pertarungan peringkat 10 besar, Su Fang menggunakan Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap sejumlah besar kidarah dari Pangeran Raja Wali. Badan Dharma Suanyang telah membawa kidarah kembali ke kota langit persegi untuk diolah oleh King Yu. King Yu masih mengasingkan diri, menyerap kidarah Pangeran Raja Wali. Ketika dia keluar dari pengasingan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Meskipun budidaya Suan Sin, Luo, dan yang lainnya telah meningkat, mereka pasti tidak sebaik King Yu. Lagi pula, waktunya terlalu singkat. Su Fang mengeluarkan Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan. Dong Xuan Yi Chen memutuskan untuk tinggal di Square Sky City untuk memolah dan mempersiapkan final Jiu Xuan. Dong Xuan Chan secara alami tetap tinggal untuk menemaninya. Misteri, yang terluka parah, terus tinggal di Gua Fuyao untuk pulih. Setelah perjalanan ke wilayah ilahi mendalam pusat ini, tidak ada yang tahu kapan Su Fang akan kembali. Dengan status dan visi Su Fang saat ini, dia tidak lagi terbatas pada wilayah ilahi mendalam timur. Oleh karena itu, Su Fang menyerahkan semua urusan Square Sky City kepada Huo Tianu untuk dikelola. Dia berencana membangun Square Sky City menjadi cabang dari wilayah ilahi mendalam timur. Dia mengumpulkan Kin Hang dan bawahan setia lainnya dan memberi mereka sumber daya sehingga mereka dapat mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka. 2963 Saat Su Fang hendak mengasingkan diri, kesadaran Tuo Qian Ji datang ke kota Fang Tian. Su Fang, ku dengar kamu berhasil dengan baik lagi di Stalwart Star City. Bukan saja kamu benar-benar berselisih dengan keluarga Ye, kamu bahkan mendominasi Stalwart Star Arena. Keluarga Ye sudah keterlaluan, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Keluarga Ye sebenarnya berencana membunuhmu di Stalwart Star City. Sungguh sombong, mereka benar-benar mengira tidak ada seorang pun di Dong Suan. Bagus sekali kamu telah mempermalukan keluarga Ye kali ini. Huff, lima keluarga dewa Dong Suan selalu terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Keluarga Ye juga demikian, begitu pula keluarga dewa lainnya. Su Fang mau tak mau menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit saat memikirkan Hu Yufei milik orang Hu. Orang terkenal ini ada di sini untuk memberitahumu sesuatu. Dauzu secara pribadi telah mengeluarkan dekret bahwa Yang Mulia Puncak Emas telah dipindahkan dari kota bintang pendukung ke pavilion surga untuk menangani beberapa urusan lain-lain. Di Stalwart Star City, jika bukan karena persetujuan diam-diam dari Yang Mulia Puncak Emas atau bahkan bantuan rahasia, bagaimana keluarga Ye bisa begitu sombong. Stalwart Star City adalah titik kunci dari domain ilahi suan timur yang mengarah ke wilayah ilahi lainnya. Tentu saja, itu adalah pekerjaan yang menguntungkan bagi Yang Mulia Puncak Emas untuk mengawasi kota bintang pendukung. Sekarang Yang Mulia Puncak Emas telah dipindahkan kembali ke pavilion surga untuk menangani berbagai urusan, itu jelas merupakan hukumannya. Su Fang tidak menyangka pavilion surga akan menghukum Yang Mulia Puncak Emas dengan cara seperti itu. Pada saat yang sama, kesannya terhadap pavilion Dongsuan surga meningkat pesat. Namun, Su Fang tidak mengerti mengapa Dongsuan Daozu sangat menghargainya padahal dia paling jenius. Su Fang menduga itu mungkin karena Daozu. Huh, para murid pavilion surga tahun ini benar-benar tidak beruntung. Dongsuan Lai, Dongsuan Kianyang, dan Dongsuan King Yue tidak mendapat tempat yang baik dalam kontes pilihan surga di wilayah dewa lainnya. Ada juga dua murid langsung Daozu. Mari kita tidak membicarakan mereka. Daozu memperlakukanmu seperti ini karena dia berharap kamu dapat menunjukkan kekuatan Dongsuan di kontes pilihan Jiuksuan. Jangan mengecewakannya. Su Fang mengerti. Kamu telah membunuh cukup banyak orang dari lima suku besar Suan Tengah di Stalwart Star City, terutama suku Ye. Saat final Jiuksuan Tian Suan dimulai, lima suku besar tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kamu pasti begitu hati-hati. Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan. Saya akan berhati-hati. Jangan terlalu takut. Bagaimanapun, pilihan surga Jiuksuan adalah kumpulan para jenius umat manusia. Lima klan dewa tidak akan berani berlebihan. Selain itu, kamu hanya seorang junior. Lima klan dewa menang, aku tidak benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk menekanmu. Kemudian, Tuo Kian Ji memperingatkan, apa yang perlu kamu perhatikan adalah para jenius dari lima ras ilahi dan alam ilahi lainnya. Final pilihan surga Jiuksuan akan mengumpulkan semua jenius terbaik dari umat manusia. Kamu harus menunjukkan kenggulanmu dan menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang cukup. Pada saat itu, lima ras ilahi tidak akan berani menyentuhmu. Dia mengakhiri pembicaraan dengan Tuo Kian Ji. Su Fang mulai berkultivasi secara tertutup, mempersiapkan diri untuk final seleksi surgawi Jiuksuan dari wilayah ilahi yang mendalam. Di dalam gua tempat tinggal Fuyao. Su Fang memasuki ruang independen yang diciptakan Sisuan Dao Zu di kedalaman gua tempat tinggal Fuyao. Dia duduk bersila di bawah hati slater. Dia menggunakan mantra sutra tanpa batas Jiuksuan dan menyatukannya dengan hatinya. Seluruh dirinya tenggelam dalam keadaan menakjubkan saat jantungnya berdetak. Dia bersentuhan dengan Dao Surgawi yang misterius, halus, dan luas. Dia mengintip asal-usul Dao Surgawi dan misteri evolusinya yang tak ada habisnya. Waktu berlalu. Tanpa disadari, Su Fang telah berkultivasi di gua tempat tinggal Fuyao selama tiga ribu tahun. Su Fang berhenti berkultivasi dan keluar dari gua tempat tinggalnya yang mandiri. Dao Surgawi sangat luas dan tidak terbatas, seperti lautan tanpa batas. Bahkan dengan budidaya Su Fang saat ini, dia paling banyak dianggap telah pergi dari sungai ke laut dan menangkap ombak di lautan. Setelah tiga ribu tahun bermeditasi, Su Fang merasa telah mencapai batas kemampuannya. Jika dia ingin maju lebih jauh, dia harus terus mengembangkan pemahamannya dan mengubahnya menjadi wilayahnya sendiri. Terlebih lagi, jika dia melanjutkan, kesadaran roh primordial dan hati Dao tidak akan mampu menanggungnya. Dia tiba di formasi temporal di tengah gua tempat tinggal Fuyao. Srao, Dong Xuan Yichen, dan Dong Xuan Chan sedang berkultivasi dalam formasi. Su Fang tidak membuat mereka khawatir, dan dia langsung memasuki formasi dan duduk bersilah. Setelah itu, Su Fang mulai berkultivasi sambil duduk bersilah. Dia tak henti-hentinya mencerna hal-hal yang telah dia pahami dan memverifikasi sutra tanpa batas Jiuksuan untuk meningkatkan budidayanya. Pada saat yang sama, dia dengan ceroboh melahap pil obat dan berbagai sumber lainnya. Kecepatan melahapnya sungguh mengejutkan. Jika itu adalah kultivator lain di alam Daolor, maka mereka tidak akan mampu menahan kekuatan obat mengerikan dari 10 pil obat kelas atas sekaligus, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan energi mereka menjadi tidak terkendali dan menyebabkan Istana Dao mereka untuk runtuh. Namun, Su Fang sebenarnya telah melahap lebih dari 100 sekaligus. Itu terutama berkat Heaven Pierser Blood King Finn. Dengan kemampuan Heaven Pierser Blood King Finn untuk melahap kekuatan obat sebelum meresap ke dalam tubuh Su Fang dan digabungkan oleh Su Fang sebelum dipandu ke Istana Jiuksuan Dao. Jadi, dia secara alami tidak perlu khawatir tentang runtuhnya Istana Dao. Selain itu, Istana Jiuksuan Dao milik Su Fang sangat luas, dan dapat menampung segalanya. Su Fang juga tidak kekurangan sumber daya. Mayat para penggarap dari klan Kepompong dan Dewa Pengobatan Dao Sekte telah memberinya begitu banyak pil obat. Jadi, Su Fang tentu saja tidak perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya budidaya. Namun, Istana Jiuksuan Dao milik Su Fang sangatlah luas. Itu seperti jurang maut, dan konsumsinya juga sangat mengejutkan. Waktu berlalu. Tanpa disadari, 50 ribu tahun telah berlalu ketika Su Fang berada dalam formasi duniawi di dalam Istana Fuyao. Namun, kurang dari seribu tahun telah berlalu di dunia luar, dan inilah mengapa Istana Fuyao begitu tangguh. Namun, konsumsi batu suci saat bercocok tanam di Istana Fuyao juga sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan keuntungannya, semua konsumsinya sepadan. Selama tahun-tahun kultivasi ini, Su Fang telah mengembangkan sutra tanpa batas Jiuksuan hingga puncak tingkat keempat. Menurut perkiraan Su Fang, jika dia berkultivasi dengan jujur, mungkin diperlukan waktu setidaknya 3 juta tahun untuk mencapai ketinggian yang mengejutkan seperti itu. Ini adalah manfaat mengejutkan yang diberikan oleh hati ahli ras alien, Slayer, kepada Su Fang. Setelah memeriksa Istana Jiuksuan Dao, Su Fang terkejut menemukan bahwa Istana Dao tidak hanya menjadi lebih dalam dan luas, tetapi gumpalan aura kacau di tengah pusaran kacau juga menjadi lebih padat dan tebal dari sebelumnya. Luar biasa, sangat luar biasa. Dengan hati Slayer, kecepatan kultivasi saya tidak hanya akan melampaui jenius lainnya, tetapi juga akan membuat masa depan saya tidak terbatas. Mulai sekarang, siapa yang mampu menghentikan ketajaman Su Fang? Meskipun aku kehilangan jimat rune kakak senior Jiu Zong Seng dan jimat penyembunyian visi satu daun untuk mendapatkan harta tak tertandingi ini dari tanaman anggur raja darah penusuk surga dan juga mengambil risiko besar, itu semua sepadan. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan. Sungguh luar biasa. Su Fang berasal dari latar belakang biasa. Dibandingkan dengan para jenius dari vaksi teratas di domen para dewa Jiuksuan, titik awalnya terlalu rendah. Dengan hati slayer, Su Fang akan setara, atau bahkan melampaui, jenius lainnya. Apa yang dimiliki para jenius lainnya? Itu tidak lebih dari teknik budidaya yang luar biasa, kemampuan surgawi yang tiada taranya, harta karun yang sangat besar, dan sumber daya. Su Fang bisa melampaui sebagian besar orang jenius hanya dengan mengandalkan hati slater saja. Saat Su Fang berkultivasi, Gu Tianqi dan Su Chong Kiao membawa Dewi Luo ke Square Sky City. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga sudah mengetahui tentang apa yang terjadi pada Su Fang di Jalan Dewa Pengobatan. Ketika mereka tiba di Square Sky City dan melihat Su Fang, mereka semua terkejut. Yang Mulia Chiyuan dari dunia mistik Chiyuan juga datang ke Square Sky City untuk meminta maaf kepada Swan Sin dan Huo Tianu di depan umum. Yang Mulia Chiyuan, yang awalnya sangat arogan dan mendominasi, benar-benar takut setelah mengetahui amukan Su Fangda di Stalwart Star City. Dia tidak lagi sombong dan mendominasi seperti saat dia berada di dunia mistik Chiyuan. Su Fang tidak muncul dan terus berkultivasi. Seratus ribu tahun lagi berlalu dalam formasi waktu mengalir. Istana Dao terus berkembang dan menjadi lebih dalam. Energi primordial dalam pusaran kacau juga meningkat sedikit demi sedikit. Tanaman anggur raja darah penusuk langit juga bertransformasi pada saat yang bersamaan. Avatar lainnya, serta Gui-Gui, terus meningkat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan terbang keluar dari formasi waktu mengalir. Ternyata, di bawah konsolidasi dan akumulasi yang terus-menerus, Istana Jiuxuan Dao menjadi gelisah. Hati Daonya juga mulai merasakannya. Kultifasinya benar-benar mencapai puncak alam Dao Lord atas, menunjukkan tanda-tanda menerobos ke alam Dao Si Suan Dao Zu tiba-tiba berkata, Su Fang, kamu harus menekan kultifasimu. Jangan maju ke alam mendalam Dao untuk saat ini. Tuan, apakah Anda berbicara tentang final seleksi Jiuxuan Heaven? Para jenius yang berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan hanya bisa berkultifasi di bawah alam Dao Lord, namun tidak ada batasan umur. Begitu seseorang maju ke alam mendalam Dao, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan. Ada alasan mengapa seleksi surga Jiuxuan membatasi tingkat pengolahan para peserta. Mengapa demikian? Si Suan Dao Zu berbicara tanpa lelah. Tujuan dari seleksi surga Jiuxuan adalah untuk memilih para jenius sejati. Begitu ras asing menyerbu di masa depan, para jenius ini akan menjadi pilar yang mendukung umat manusia. Dan alam Dao Lord adalah alam yang paling penting bagi para kultifator, dan juga fondasi dari budidaya Dao besar. Budidaya Dao yang agung ibarat membangun gedung yang tinggi. Jika fondasinya tidak kokoh, meskipun kecepatan perbaikannya cepat, akan sulit mencapai ketinggian yang lebih tinggi, bahkan sewaktu-waktu bisa runtuh. Asalkan fondasinya cukup kokoh, bangunannya tidak hanya akan tinggi, tetapi juga kokoh seperti bom kahan batu. Selain itu, ketika seseorang telah melampaui alam Dao Lord, maka dao dari kultifasi sang kultifator juga akan diperbaiki sejak saat itu. Oleh karena itu, sebagian besar murid jenius dari kekuatan besar akan melakukan yang terbaik untuk menekan budidaya mereka hingga puncak alam Dao Lord. Ini juga merupakan alasan mengapa seleksi surga Jiuksuan hanya memilih para jenius Dao Lord. Sufang menganggup dan berkata, sepertinya saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menekan kemajuan kultifasi saya. Selanjutnya, saya akan fokus pada pengembangan kemampuan ilahi. Itu benar, teknik penyusutan hidupmu, solusi mistik evolusi surga, segel sepuluh arah guruku, mantra dao hitam yang ekstrim, kemampuan ilahi ini semuanya luar biasa. Kamu perlu berkonsentrasi untuk mengolahnya, hanya dengan begitu kamu dapat meningkatkan kekuatanmu. Ketika tingkat kultifasi Sufang meningkat, kemampuannya untuk memahami kemampuan ilahi secara alami akan berlipat ganda. Kemampuan ilahi yang dia gunakan juga akan menjadi lebih kuat, terutama segel sepuluh arah tuanku. Dia bahkan mungkin dapat mempelajari kemampuan baru dari teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi dan solusi mistik rahasia surgawi. Di final Jiuksuan, lawan yang akan Anda hadapi adalah para jenius terbaik dari alam ilahi Jiuksuan. Meskipun Anda telah menguasai banyak kemampuan, cara Anda menggunakannya relatif berantakan, dan akan sulit bagi Anda untuk melepaskan kekuatan penuh Anda. Dari kemampuan Anda, saya akan mengajari Anda kemampuan ilahi yang disebut roda surgawi tanpa bentuk. Roda surgawi tanpa bentuk. 2964. Roda surgawi yang tak berbentuk. Abicna terkuat si Suandauzu secara alami adalah abicna terkuat di alam ilahi Jiuksuan. Bas dengungan-dengungan gelombang. Gelombang aura berubah menjadi kata-kata, memasuki kesadaran Sufang. Kamu mengolah sutra tanpa batas Jiuksuan, jadi kamu tidak bisa mengolah jalan tanpa bentukku. Tapi kamu masih bisa mengolah roda surgawi tanpa bentukku. Apa yang tidak berbentuk, ketidakkekalan, tanpa bentuk, semuanya adalah tanpa bentuk. Meskipun aku menggunakan ketiadaan bentuk sebagai jalanku, sebenarnya jalan itu tidak berbentuk. Tujuan akhir dari jalan besar manapun adalah mencari kebenaran dan esensi dari kultivasi. Dan roda surgawi tanpa bentuk saya adalah cara untuk mengubah jalan surgawi tertinggi menjadi kekuatan tertinggi. Walaupun berasal dari jalan yang tak berwujud, ia tergabung dengan semua jalan agung lainnya dan tidak terbatas pada jalan yang tak berwujud. Oleh karena itu, Anda dapat mengembangkan abicina tertinggi ini. Si Suan Dauzu berkata perlahan. Setiap kata mengandung misteri jalan surga yang tak terbatas. Memikirkannya dengan hati-hati, Su Fang merasakan sisa rasa yang tak ada habisnya, seolah-olah dia tiba-tiba makan makanan lesat. Ketika suara Si Suan Dauzu menghilang, roda surgawi tanpa bentuk menyatu dengan pikirannya. Ketika Su Fang sepenuhnya memahami kata-kata ini, dia memahami kekuatan dan keajaiban abicina ini. Roda surgawi tanpa bentuk menggunakan diri sendiri sebagai jalan surga, mengandung kekacauan dan memelihara roda jalan surga. Ia menggunakan makna dan kehendak sebenarnya dari jalan agung untuk membentuk berbagai roda jalan surga. Satu pemikiran dapat menciptakan dunia dan menghancurkan semua cara hebat lainnya. Begitu musuh terjebak di dalam roda surgawi tanpa bentuk, hal itu setara dengan terjebak di dunia yang tidak bisa dihancurkan namun tidak berbentuk. Oleh karena itu, roda surgawi tanpa bentuk dapat digunakan dengan jalan hebat apapun. Kekuatan roda surgawi tak berwujud berbeda-beda tergantung pada jalan agung yang dikembangkan seseorang. Roda surgawi tanpa bentuk juga berisi visualisasi jalan kehendak, menggunakan kemauan yang kuat untuk menyerang. Kehendaknya seperti surga dan dapat menekan musuh yang kuat. Segel 10 arah guruku adalah abicina tiada taraf yang diciptakan oleh para kultifator kuat lainnya. Itu adalah turunan dari cara hebat orang lain. Su Fang bisa menggunakannya sekarang. Ketika dia mencapai level tertentu, tidak akan sulit baginya dan hal unik tentang roda surgawi tanpa bentuk adalah seperti memberikan gulungan kosong kepada penggarapnya. Konten seperti apa yang dapat diambil dan level seperti apa yang dapat dicapai bergantung pada penggarapnya. Mengolah roda surgawi tak berbentuk seperti menggabungkan jalan hebat seseorang untuk menciptakan abicina sendiri. Kebetulan Su Fang dapat menggunakan kemampuan ilahi ini untuk mengeluarkan kemampuan semua dharma kaya secara maksimal. Ini adalah jalan hebat. Abicina Su Fang belum mencapai levelnya saat ini. Kekuatan, sulit untuk mengetahuinya. Su Fang pada levelnya saat ini. Level Su adalah tidak heran guru tidak memberikan abicina kuat lainnya kepada saya. Dia siap untuk memberikan roda surgawi tanpa bentuk kepada saya. Dengan abicina ini, saya dapat mengeluarkan semua kemampuan saya secara maksimal. Secara alami, saya tidak perlu berkultifasi abicina lainnya. Su Fang akhirnya mengerti maksud si Suandausu. Kemudian, Su Fang kembali ke formasi waktu. Dia menyegel istana Jiuk Suandao dan menekan kebangkitan budidayanya. Sebaliknya, ia memperluas istana Jiuk Suandao, membuatnya menjadi lebih mendalam dan mengumpulkan lebih banyak energi primordial. Pada saat yang sama, ia memisahkan jalur kesadaran untuk mengembangkan abicina yang berbeda. Dengan peningkatan tingkat kultifasinya, ditambah dengan solusi ramalan surga, kemampuan Su Fang untuk menguasai kemampuan ilahi juga meningkat. Mantra kontraksi kehidupan rahasia surgawi, penjelasan rahasia surgawi, segel sepuluh arah guruku, mantra yang hitam ekstrim, dan abicina lainnya juga mencapai tingkatan baru. Adapun roda surgawi tanpa bentuk, Su Fang menghabiskan sebagian besar energinya pada abicina tertinggi ini. Tapi abicina ini terlalu sulit dipercaya. Untuk benar-benar memahami esensinya, dia membutuhkan waktu lama untuk menenangkan diri. Waktu berlalu dalam budidaya yang membosankan. Anda telah pulih dari luka-lukanya sejak lama. Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan juga telah menyelesaikan kultifasi mereka. Selain itu, semuanya telah meningkat pesat. Ada kerugian besar dalam berkultifasi dalam formasi waktu. Jika hati Dao seseorang tidak cukup kuat, dan jika kultifasinya tidak cukup tinggi, maka perbedaan aliran waktu akan menyebabkan kultifasi dan hati Dao seseorang menjadi tidak stabil bahkan runtuh. Jadi, mereka bertiga meninggalkan tempat tinggal Gua Fuyao, meninggalkan Su Fang sendirian. Su Fang baru mengakhiri kultifasinya ketika waktu tersisa kurang dari 500 tahun menuju final seleksi surgawi Jiuxuan. Saat keluar dari formasi waktu, Su Fang merasa seolah seumur hidup telah berlalu. Waktu yang dihabiskan dalam pengasingan terlalu lama. Kemudian, serangan balik yang kuat menyerang Su Fang. Su Fang menggunakan aura dewa untuk menghancurkannya. Sosoknya melintas sesaat sebelum dia kembali ke keadaan normalnya. Menghitung dengan jari, waktu yang dihabiskan untuk berkultifasi telah mencapai 500 ribu tahun yang mencengangkan. Su Fang tidak pernah berkultifasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Melihat tubuh fisiknya, dia menemukan bahwa tubuh itu hampir mencapai kondisi layu, dan semangatnya juga agak putus asa. Setelah berkultifasi dalam pengasingan begitu lama, hasil yang diperoleh sungguh mencengangkan. Meskipun tingkat kultifasiku masih berada di puncak level Daolor, kekuatanku saat ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Su Fang mengungkapkan keyakinannya yang besar. Kemudian, dia mengaktifkan aliran kekuatan Suanyang, yang dengan cepat menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Itu menghilangkan rasa putus asa dan putus asa yang disebabkan oleh pengasingan yang lama, dan dia menjadi energi kembali. Semuanya, pergi ke ruang konferensi. Su Fang mengirimkan untayan pemikiran roh abadi kepada Qin Heng, Huo Tianu, dan yang lainnya. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali dari benua Suan Tengah. Sebelum pergi, Su Fang harus mengatur untuk Fang Tian Cheng. Qin Heng dan yang lainnya mengikuti Su Fang ke benua Suan Tengah. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, mereka tidak perlu melakukan apapun di sisinya. Setelah Su Fang menemukan ruang waktu yang cocok dan mengubah avatar Dao Surgawi menjadi alam semesta, Qin Heng dan yang lainnya akan menjaga alam semesta Fang Tian Cheng serta melindungi keluarga dan teman Su Fang. Su Fang awalnya bermaksud untuk menempatkan avatar Dao Surgawi di domain ilahi Suan Timur, tetapi karena dia tidak dapat menemukan tempat yang cocok dan memiliki banyak musuh yang kuat di domain ilahi Suan Timur, dia akhirnya berubah pikiran dan menemukan ruang waktu lain untuk menyimpan avatar Dao Surgawi. Huo Tianu, Gao Tianlei, aku akan menyerahkan kota Fang Tian Cheng padamu. Su Fang memandang ke arah Huo Tianu dan para penggarap lainnya dari ras budak yang terlantar di surga. Huo Tianu menangkupkan tinjunya dan berkata, Su Fang, jangan khawatir. Kami pasti akan menjaga kota Fang Tian Cheng dan menjadi tempat di mana ras budak yang tertinggal di surga dapat bertahan dan berkembang. Para pembudidaya lainnya juga menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang. Melihat Su Fang, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan kengganan. Dengan adanya aku, kota Fang Tian Cheng akan tetap ada. Langit dari ras budak yang tertinggal di surga tidak akan runtuh. Su Fang menganggup dan berkata. Tiba-tiba gelombang. Su Fang mengangkat alisnya dan senyuman dingin muncul di bibirnya. Ada tamu di sini. Aku akan menemuinya. Budidaya Su Fang hanya selangkah lagi dari alam mendalam Dao. Selama dia mau, dia bisa menerobos kapan saja. Tubuh fisiknya yang sempurna juga telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya menjadi lebih kuat, ia juga memiliki kemampuan melihat ke depan yang sangat ajaib. Baru saja, dia secara alami mendapat firasat bahwa seorang ahli akan tiba di kota Fang Tian Cheng. Segera setelah itu, dia merasakan Master Sekte Dao Les menerobos udara di luar kota Fang Tian Cheng. Master Sekte Dao Les adalah pakar nomor satu di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Pada saat ini, kekuatan kota Fang Tian Cheng telah melampaui Sekte Dao Les. Dia tentu saja sangat tidak puas. Su Fang berada di wilayah ilahi mendalam timur, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Begitu Su Fang pergi, akan sulit untuk mengatakannya. Kali ini, dia pasti datang dengan niat untuk menyelidiki. Su Fang maju selangkah, dan sosoknya menerobos udara, menyebabkan banyak bawahan di aula berseru kaget. Hanya ahli yang telah melampaui Dao Master Rilem yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan sesuka hati dan menggunakan kemampuan teleportasi. Pembudidaya Dao Master hanya bisa menggunakan Suan Bao dan Jimat Rune untuk melakukannya. Su Fang menggunakan kemampuan teleportasi dengan begitu tenang, menyebabkan banyak bawahan curiga bahwa budidayanya telah melampaui batas seorang Dao Master. Suara mendesing gelombang. Di luar kota Fang Tian Cheng, tepat ketika Master Sekte Dao Les muncul, Su Fang menerobos udara dari jarak seratus kaki. Tuan Muda Su Fang, Master Sekte Dao Les menangkupkan tinjunya dengan sopan kepada Su Fang. Akan menuju ke alam ilahi mendalam pusat, yang ini secara khusus datang ke kota Fang Tian Cheng untuk menjemput Tuan Muda Su Fang. Angkat aku. Su Fang mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman, tatapannya sepertinya mampu melihat segala sesuatu tentang Master Sekte Dao Les. Jantung Master Sekte Dao Les melonjak. Ikuti aku. Su Fang perlahan terbang menuju langit. Master Sekte Dao Les tidak mengerti, tapi dia tidak berani melawan keinginan Su Fang dan mengikutinya terbang menuju langit. Su Fang menganggup dan berkata, saya telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun dan mendapatkan beberapa keuntungan. Saya baru saja akan mencari seorang ahli untuk memverifikasinya. Guru Sekte Dao Les, mohon beri pencerahan kepada saya. Master Sekte Dao Les menjadi pucat karena ketakutan. Tuan Muda Su Fang memiliki kekuatan untuk melintasi alam dan menghancurkan para ahli Dao mendalam. Bagaimana orang ini bisa menjadi tandinganmu? Master Sekte Dao Les tidak memberi muka. Yang ini tidak berani, tapi tidak peduli apakah Master Sekte Dao Les setuju atau tidak, Su Fang berteriak dengan dingin, hati-hati. Setelah itu, tatapan Su Fang menyelimuti Master Sekte Dao Les dan ledakan tekad tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, adegan di sekitar Master Sekte Dao Les berubah drastis. Dia terjebak dalam serangkaian roda raksasa. Setiap roda adalah dunia. Saat roda raksasa itu berputar, seolah-olah roda surga berputar, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, bereinkarnasi selamanya. Di dalam roda, ada kemauan tertinggi yang mengendalikan langit dan bumi, mendominasi 10 ribu dunia, menghancurkan segalanya. Teknik Visualisasi Kemauan Master Sekte Dao Les menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menggunakan tekadnya untuk menyerang, mencoba mematahkan roda itu. Siapa yang mengira bahwa serangan kemauannya yang kuat menghancurkan roda surgawi satu demi satu, mereka akan segera berubah, menjadi tidak bisa dihancurkan dan tidak terbatas. Melihat bahwa dia akan dihancurkan oleh roda yang tak terhitung jumlahnya, Master Sekte Dao Les merasa putus asa dan takut. Dia berteriak keras, Tuan Muda Su Fang, tolong selamatkan hidupku. Suara mendesing gelombang. Roda-roda itu dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, menghilang ke dalam kehampaan seperti embusan angin. Master Sekte Dao Les gemetar, merasa seolah-olah dia telah berjalan di ambang hidup dan mati. Roda surgawi tanpa bentuk memang merupakan abicina yang tiada taranya. Saya hanya memvisualisasikannya dengan kemauan saya dan saya mampu menghancurkan pemimpin Sekte Dao Les, seorang elit Dao Suan. Jika saya melemparkannya dengan pikiran darmakaya saya, kekuatannya akan berada di luar imajinasi saya. Su Fang juga kaget, lalu gembira. Melihat Master Sekte Dao Les, Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, saya hanya ingin menguji keterampilan dan telah menakuti Master Sekte Dao Les. Saya akan meninggalkan Dong Suan, tolong jaga Fang Tian Cheng, Tuan Sekte Master. Master Sekte Dao Les kemudian memahami bahwa Su Fang memberinya peringatan sebelum dia pergi. Dia tidak bisa menahan tawa pahitnya, tetapi pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Jangan khawatir, Tuan Muda Su Fang. Jika sesuatu terjadi pada Fang Tian Cheng, Sekte Dao Les akan melakukan yang terbaik. Jika Fang Tian Cheng dimusnahkan, Sekte Dao Les tidak akan bertahan sendirian, Master Sekte Dao Les dengan cepat menjamin. Master Sekte Dao Les telah menyaksikan tirani Su Fang berkali-kali. Dia memperkirakan bahwa jika dia tidak mengungkapkan pendiriannya dengan jelas, Su Fang mungkin akan memusnahkan dia dan Sekte Dao Les secara langsung, sehingga memungkinkan Fang Tian Cheng mendominasi wilayah Tandus yang tertinggal di surga. Itu hebat. Saat Su Fang mengangguk, dia melemparkan cincin penyimpanan ke Master Sekte Dao Les. Ada 100 ribu pil kelas atas di dalamnya. 2965. Masih ada 300 tahun hingga final seleksi surgawi Jiusuan. Seribu orang jenius dari wilayah Ilahi Suan Timur berkumpul di alun-alun istana wali kota-kota Dao Les. Semua orang sangat bersemangat dan penuh harap, tetapi banyak juga yang sangat gugup. Bagi sebagian besar kultifator, ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan wilayah Ilahi Suan Timur. Selain itu, mereka tidak pergi jalan-jalan kali ini, tetapi bersaing dengan para jenius dari wilayah dewa lainnya. Para jenius secara alami menantikannya dan sangat gugup. Su Fang dan Sima Xiao Xiao, dua jenius Dong Suan yang menempati posisi pertama, berdiri berdampingan di depan. Setelah basis kultifasi Su Fang mencapai puncak alam Dao Lord atas, indranya menjadi lebih mengejutkan. Dia menemukan bahwa aura Sima Xiao Xiao menjadi lebih kuat. Dia mungkin telah menyatu dengan api luar biasa dengan bantuan pil obat, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sima Xiao Xiao merasakan sesuatu dan memandang Su Fang. Su Fang, terima kasih atas masalah jalan dewa pengobatan. Su Fang menjawab dengan lemah, bukan apa-apa, jangan dimasukkan ke dalam hati. Hanya saja, jangan perlakukan aku, Su Fang, sebagai musuh di masa depan. Jika kita bertemu lagi di final domain ilahi Suan tingkat menengah, aku tidak akan menyerah. Jangan salahkan aku karena tidak berterima kasih. Aku tidak akan berbelas kasihan hanya karena kamu seorang wanita. Melihat mereka berdua berbicara di depan umum, selain para kultifator Suan Selatan, para jenius lainnya terkejut. Bukankah keduanya tidak cocok seperti api dan air? Apakah ada sesuatu yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Pada saat ini, kesadaran Gu Tianqi tiba-tiba muncul, Su Fang, jangan bilang kamu telah mengubur kapak bersama Sima Xiao Xiao dan membakarnya. Su Fang menjawab terus terang, enyahlah. Lebih dari 30 sosok keluar dari kehampaan, dan alun-alun segera menjadi sunyi. Tiga orang yang memimpin adalah tiga ahli Jiuk Suan yang menjadi tuan rumah final lembah darah. Di belakang mereka adalah para ahli dari pavilion Suan Timur yang dipimpin oleh Tuo Kianji. Mereka membawa seribu orang jenius ke domain Dewa Suan Pusat untuk berpartisipasi di final. Su Fang menemukan sosok yang familiar di antara para ahli pavilion surga. Itu sebenarnya adalah Kui Ziyu. Siapa yang mengira bahwa tetua termuda dari pavilion surgawi, Kui Ziyu, juga akan menuju ke domain ilahi mendalam pusat. Dia membuat Kui Ziyu kehilangan muka di jalan Dewa Pengobatan. Aku harus berhati-hati terhadap orang ini ketika aku datang ke benua mistik tengah. Su Fang berjaga-jaga. Tuo Kianji secara singkat mengingatkan para jenius tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menyelimuti para jenius dan langsung memasuki ruang dalam lembah darah. Banyak orang jenius meninggalkan alam ilahi mendalam timur melalui pintu raksasa-raksasa di langit di atas lembah darah. Dia merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu tanpa akhir. Tekanan ruang dan waktu terus menyerangnya. Bahkan dengan kekuatan Su Fang, dia tidak dapat menahannya. Dia tidak punya pilihan selain melakukan pertahanan dan menjaga hati daunnya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Su Fang tiba-tiba merasakan tubuhnya kembali berat saat belenggu dunia tertutup langsung menyelimuti tubuhnya. Dia membuka matanya dan menoleh. Dia tidak menyangka akan muncul di langit berbintang. Melihat sekeliling, langit dipenuhi bintang. Su Fang bertanya dengan heran, ini adalah domain ilahi mendalam pusat. Iya, ini adalah domain ilahi mendalam pusat yang paling makmur dan kuat dari sembilan domain ilahi agung ras manusia. Namun, apa yang Anda lihat hanyalah langit berbintang yang luas dari domain ilahi mendalam pusat. Ini bukanlah pusat domain ilahi mendalam yang sebenarnya. Jawab Tuo Kianji sambil menatap Su Fang dengan heran. Datang ke sini dari lembah darah mendalam timur melalui pintu mendalam penyeberangan domain, bahkan beberapa tetua pavilion surgawi yang lebih lemah pun merasa sedikit tidak nyaman. Beberapa orang jenius lainnya belum pulih kesadarannya. Wajah Sima Siao-Siao juga tampak sedikit pucat. Namun, Su Fang tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang tentu saja mengejutkan Tuo Kianji. Ayo, naik. Seorang ahli Jiuksuan melambaikan tangannya dan menggelar karpet terbang. Tampaknya luasnya hanya satu kaki persegi. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyapu para jenius ke dalamnya. Baru pada saat itulah para jenius menyadari bahwa karpet terbang itu sangat luas dan dapat menampung 10 ribu orang. Kemudian, ahli Jiuksuan mendesak karpet terbang itu untuk menembus langit. Ketika dia muncul kembali, dia berada di pinggiran galaksi yang luas. Bintang-bintang di galaksi terang dan tidak terbatas. Seluruh galaksi secara kasar dibagi menjadi lima wilayah. Tidak ada yang tahu berapa banyak bintang yang ada dan berapa banyak kehidupan yang hidup di bintang tersebut. Itu adalah wilayah ilahi mendalam pusat. Namun, apa yang dapat kita lihat hanyalah sebagian kecil saja. Sebagian besar orang yang tinggal di bintang-bintang itu adalah manusia dan kultifator tingkat rendah yang termasuk dalam lima ras ilahi. Adapun orang-orang dari lima ras ilahi, mereka tinggal di bidang ruang waktu di kedalaman galaksi. Domain ilahi mendalam pusat dipenuhi oleh para ahli. Tidak ada domain ilahi lain yang dapat menandinginya. Bahkan tahap takdir surga yang paling misterius pun ada di domain ilahi mendalam pusat. Di kedalaman galaksi, ada banyak ahli tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Di sana bahkan keberadaan tak tertandingi yang sebanding dengan Dausu. Tuo Kianji dengan sabar menjelaskan kepada para jenius. Para jenius yang belum pernah ke domain ilahi mendalam pusat terkejut. Final dari domain ilahi mendalam pusat akan diadakan di ibu kota ilahi puncak di kedalaman galaksi. Dengan kecepatan suan bauku, aku memerlukan waktu beberapa dekade untuk mencapai ibu kota ilahi puncak. Kamu dapat menggunakan ini waktu untuk pulih. Pakar Jiuksuan berkata kepada para jenius dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mendesak karpet terbang itu untuk terbang ke angkasa sekali lagi. Sekitar 30 tahun kemudian, karpet terbang muncul di kedalaman galaksi. Pakar Jiuksuan mendorong karpet terbang hingga ekstrim. Cahaya bintang tak berujung menyerbu ke arahnya dan lapisan ilusi muncul di depannya. Ketika semuanya kembali normal, karpet terbang muncul di udara di atas kota terapung yang besar. Kota ini sebanding dengan dunia mistik kecil. Faktanya, itu dibentuk oleh bangunan terapung di dalam kehampaan. Tidak ada tembok atau semacamnya. Bangunan yang luas dan tak terbatas tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Di antara gedung-gedung dan di udara, ada banyak sekali penggarap di Suan Bao dan kereta yang datang dan pergi. Itu sangat meriah. Su Fang terkejut lagi ketika dia merasakan para kultifator. Di antara para kultifator yang dia rasakan, ada daulor di mana-mana. Dia bahkan merasakan keberadaan tiada taraf yang sebanding dengan Winesane. Di tengah kota, ada sebuah istana tinggi dan megah melayang di udara. Istana itu sangat besar. Selain itu, dikelilingi oleh nebula yang padat. Hanya sebagian kecil dari istana dan atap yang memanjang dari nebula yang dapat dilihat. Itu tampak sangat misterius dan bermartabat. Itu adalah Menara Ilahi Puncak dari Domain Mendalam Pusat. Anda akan tinggal di sana selama berada di Domain Ilahi Mendalam Pusat. Finalnya juga akan diadakan di Menara Ilahi Puncak. Setelah ahli Jiuxuan memperkenalkan tempat itu kepada para jenius, dia mendesak karpet terbang untuk terbang menuju Istana Surgawi. Dalam perjalanan, Sufang menggunakan matanya untuk membiarkan keluarga dan teman-temannya di avatar jalan surga melihat melalui matanya. Menyaksikan peradaban budidaya paling makmur di seluruh umat manusia, semua orang terkejut. Teriakan keterkejutan naik dan turun satu demi satu. Bahkan mata Sufang pun kewalahan. Dia tampak seperti orang desa yang baru saja memasuki kota. Kuiziu mencibir dengan jijik. Butuh lebih dari 10 hari sampai karpet terbang tiba di luar Istana Surgawi. Pakar Jiuxuan melepaskan seutas kesadarannya. Sesaat kemudian, Aura Dewa menyapu keluar dari batas dan menyedot karpet terbang ke dalamnya. Saat karpet terbang muncul kembali, ia berada di atas sekelompok pavilion. Pakar Jiuxuan menunjuk ke pavilion di bawah dan berkata, pavilion di bawah ini adalah tempat Anda akan tinggal. Ini adalah medali identitas Anda. Bawalah bersama Anda. Jika ada sesuatu, Anda dapat menghubungi saya langsung melalui medali tersebut. Pakar Jiuxuan melambaikan tangannya dan menyapu medali, yang kemudian terbang ke arah para jenius. Para jenius meraih medali dan terbang keluar dari karpet terbang menuju pavilion. Medali tersebut melepaskan Aura Ilahi secara otomatis, membimbing para jenius ke pavilion masing-masing. Pavilion tempat tinggal para jenius jelas diatur menurut peringkat mereka di domain ilahi mendalam timur. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sentral pavilion tempat mereka tinggal, dan semakin elegan lingkungannya. Tidak hanya para kultifator Dongshuan, namun para jenius dari wilayah dewa lainnya juga tinggal di area pavilion ini. Beberapa pavilion masih kosong, sementara yang lain sudah ditempati. Kedatangan para pembudidaya Dongshuan menarik banyak perhatian. Sufang menggunakan panduan medali untuk terbang lebih dalam dan akhirnya sampai di sebuah pavilion. Pavilion ini jelas berbeda dari yang lain. Tidak hanya dekorasinya yang lebih indah dan mewah, di luarnya juga terdapat taman yang cukup luas. Sufang mengamati area tersebut dan menemukan total ada sembilan pavilion seperti ini di area tengah. Jelas sekali, pavilion ini dipersiapkan untuk juara wilayah dewa Jiuxuan. Sufang tiba-tiba menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan alisnya. Ada total sembilan pavilion, satu untuk masing-masing juara wilayah dewa. Kedua juara dari domain ilahi mendalam timur terikat bersama. Bukankah itu berarti Sufang dan Sima Siao-Siao harus tinggal di lantai yang sama? Sufang menggosok hidungnya dan tertawa getir di dalam hatinya, yang terbaik adalah pavilion milik juara domain ilahi mendalam selatan kosong. Sima Siao-Siao telah diatur untuk tinggal di sana. Seperti yang diharapkan gelombang. Sima Siao-Siao terbang dan mendarat di belakang Sufang. Sima Siao-Siao juga menyadari kecanggungan yang sama dan terkejut. Dia kemudian berkata, Sufang, kamu tinggal bersama para jenius Dong Suan lainnya. Sufang mengangkat alisnya, mengapa kamu tidak bisa tinggal di lantai yang sama dengan para kultifator mendalam selatan lainnya? Sima Siao-Siao mendengus, aku seorang wanita, kamu harus menyerah padaku. Lagi pula, tinggal bersamamu akan merusak reputasiku. Semua orang tahu tentang karakter Anda. Bagaimana aku bisa merasa nyaman tinggal bersamamu? Sufang sangat marah dalam hati. Tiba-tiba gelombang. Selusin petani keluar dari pavilion di sebelah kanan. Melihat Sima Siao-Siao, seorang pemuda berjalan mendekat, Sima Siao-Siao. Pemuda itu berbadan tegap, tetapi penampilannya tidak patut dipuji. Dia memiliki wajah jelek seperti kuda. Melihat ke arah Sima Siao-Siao, pria berwajah kuda itu melanjutkan, saya mendengar bahwa Anda telah memenangkan tempat pertama di wilayah ilahi mendalam timur. Sima Siao-Siao berkata dengan acuh tak acuh, terus kenapa? Pria muda itu mencibir dengan jijik, tidak ada orang lain di domain ilahi mendalam timur. Kamu benar-benar mendapat tempat pertama. Jika aku tahu, aku akan pergi ke domain ilahi mendalam timur daripada datang ke domain ilahi mendalam tengah dan hanya mendapatkan tempat ke-21. Kalau tidak, saya juga akan bisa tinggal di pavilion terbaik dan pamer. Sima Siao-Siao berkata dengan dingin, Peng Yan, kamu datang kepadaku hanya untuk memamerkan rangkingmu. Pria muda bernama Peng Yan memiliki tatapan mematikan di matanya saat dia berkata dengan nada menakutkan, tentu saja tidak. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda membunuh adik laki-laki saya, Peng Bo, dalam seleksi sembilan surga mendalam mistik selatan. Final mistik menengah, aku pasti akan membuatmu membayar dengan darahmu. 2966. Tatapan Peng Yan menyapu Su Fang sambil mengejek Sima Siao-Siao, apakah orang ini kekasihmu? Saya tidak menyangka Anda akan berhubungan dengan kekasih setelah perjalanan ke Dong Suan. Tapi kekasihmu tidak seberapa. Su Fang mengangkat alisnya, dia tidak menyangka Peng Yan akan menyulut api perang kepadanya tanpa alasan. Aku memintamu untuk enyahlah. Kilatan tajam melintas di mata Sima Siao-Siao dan kemauan kuat yang bisa membakar segalanya tersapu dengan suara gemuruh yang keras. Peng Yan mengira dia sama tingginya dengan Sima Siao-Siao. Selain itu, dia tertangkap basah. Karena lengah, hati daunnya terpengaruh oleh kekuatan kemauan. Dia merasa seperti terbakar dan tidak bisa menahan tangis kesakitan. Orang ini benar-benar tercelah. Dia tidak cukup kuat tetapi dia tetap datang untuk memprovokasi Sima Siao-Siao. Dia sendirilah yang harus disalahkan atas kekalahan ini. Su Fang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sima Siao-Siao mendengus dingin dan mengaktifkan tokennya. Dia melewati penghalang dalam sekejap dan memasuki paviliun. Kemampuan jalang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya setelah perjalanan ke Dongsuan. Peng Yan kaget dan marah. Pandangannya ke arah paviliun dipenuhi ketakutan. Saat dia berbalik dan melihat senyuman di wajah Su Fang, dia langsung melampiaskan amarahnya pada Su Fang. Nak, beraninya kamu mengejekku. Su Fang mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Siapa sangka Peng Yan mengira Su Fang takut dan kesombongannya tiba-tiba menjadi sombong dan siapa kamu? Kamu pikir hanya karena kamu memiliki pahas si ma siao-siao, kamu berani mengejekku. Kamu sedang mencari kematian. Su Fang tidak menyangka orang ini tidak hanya bermulut kotor, tapi juga seseorang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia berkata dengan acu-ta acu, bukankah lelucon sepertimu seharusnya ditertawakan. Beraninya kamu meremehkanku, aku akan menghancurkan hati daomu. Peng Yan meraum marah. Ledakan. Peng Yan menggunakan teknik visualisasi kemauan dan nyala api ilusi menyelimuti Su Fang. Sebuah wasiat yang dapat membakar dan meluluhkan segalanya menyelimuti hati dao Su Fang. Orang ini begitu kejam sehingga dia berencana untuk menghancurkan hati dao Su Fang secara langsung. Enyahlah. Dengan pemikiran dari Su Fang, tujuh warna hati Fajra Dao bergetar dan menghancurkan serangan kemauan. Kemudian, dengan menggunakan teknik visualisasi kehendak, cahaya darah ilusi yang terkondensasi dari kehendak pembantaian menebas dengan keras, menghancurkan api di sekitar kehendak pembantaian dan membungkus tubuh Peng Yan. Retakan. Pedang pemutus jiwa penjara darah mendarat di hati dao Peng Yan, menyebabkan retakan muncul di hati daonya. Keinginan dan intisari jiwanya dipengaruhi oleh kehendak pembantaian, dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka pembantaian yang berdarah. Seluruh tubuhnya gemetar sementara matanya dipenuhi teror. Para pembudidaya bersama Peng Yan berteriak dengan marah. Pemuda yang memimpin melepaskan kekuatan kemauannya, yang langsung turun. Su Fang dapat melihat dengan roh primordialnya bahwa tekad pemuda itu telah terkondensasi menjadi sebuah jimat. Garis-garis prasasti ilahi terjalin di atasnya, melepaskan kekuatan penyegel yang berusaha menyegel hati dao Su Fang. Sungguh teknik visualisasi wasiat yang aneh dan kuat. Jantung Su Fang berdetak kencang. Tidak berani ceroboh, dia mendorong kehendak pembantaiannya hingga batasnya dan menggunakan pedang pemotong jiwa penjara darah. Ledakan. Serangan tekad ilusi bertabrakan, mengeluarkan aura yang menghancurkan bumi. Jimat yang dibentuk oleh pedang pemotong jiwa penjara darah dan kemauan keras. Dan penjara darah itu runtuh. Jimat itu, serangan tekad tidak berkurang dan terus berdampak pada dao hard Su Fang. Su Fang terhuyung dan hati Fajra Dao tujuh warna miliknya memancarkan cahaya tujuh warna yang menetralkan serangan tekad. Orang ini adalah seorang ahli. Kekuatannya bahkan lebih hebat daripada Sima Siao-Siao. Su Fang menatap pemuda itu seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Penampilan pemuda itu sangat aneh. Dia memiliki rambut merah dan ada coretan tulisan dewa di wajahnya. Aura orang ini adalah ilusi dan rasanya seolah-olah dia telah menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Kekuatan orang luar biasa seperti itu tidak lebih lemah dari Heartbreaker. Pemuda itu tidak menyangka Su Fang mampu menahan serangan kemauannya dan tulisan dewa yang aneh muncul di matanya. Dia akan melancarkan serangan yang lebih ganas terhadap Su Fang. Tiba-tiba, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar. Jangan bertarung sebelum final. Kalau tidak, kamu akan dihukum berat. Tekad yang kuat tiba-tiba turun. Su Fang dan para pembudidaya lainnya dibelenggu dan mereka tidak dapat menahan kemauan yang menakutkan. Mereka gemetar di bawah tekanan kemauan keras. Setelah beberapa saat, kemauan perlahan menghilang. Pemuda yang menyerang Su Fang memandang Su Fang dan berteriak dengan dingin, kamu sedikit terlalu kejam. Su Fang menjawab dengan belak-belakan, apakah maksudmu Peng Yan harus melumpuhkan Dao Harku? Pemuda itu berteriak dengan dominan, Peng Yan adalah adik laki-lakiku. Melukai hati Daonya sama dengan menghancurkan masa depannya. Bagaimana aku bisa mentolerir orang yang begitu kejam? Ingat nama saya, Feng Daocheng dari Imperial Sky Divine Region. Aku yang terkuat di alam pilihan surga Jiuksuan. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak bertemu saya di final. Wilayah Ilahi Langit Kekaisaran. Itu juga merupakan salah satu dari sembilan wilayah ilahi besar. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sekuat wilayah ilahi mendalam timur, namun karena wilayah ilahi langit kekaisaran mengembangkan Grandao yang unik, kemampuan ilahi mereka sangat kuat, dan mereka menghasilkan banyak ahli. Yang terkuat di Imperial Sky Divine Region secara alami memiliki bakat dan kekuatan yang menakjubkan. Feng Daocheng dari wilayah ilahi langit kekaisaran. Aku akan mengingat nama ini. Su Fang tersenyum santai. Dia mengaktifkan token di tangannya dan melepaskan Suan Guang yang mendarat di penghalang. Penghalang itu secara otomatis membuka pintu, dan Su Fang muncul di taman di depan pavilion. Peng Yan mengertakkan gigi dan berteriak, Pemuat lepas yang tidak berguna, kamu bahkan tidak berani menyebutkan namamu. Tukang Bonceng. Peng Yan benar-benar mengira Su Fang ada hubungannya dengan Sima Xiao Xiao. Su Fang mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Fang dari wilayah ilahi mendalam timur. Aku yang terkuat di alam pilihan surga Jiuxuan. Setelah mengatakan itu, Su Fang dengan tenang masuk ke pavilion. Su Fang, saya belum pernah mendengar tentang dia. Ku dengar selama pertarungan peringkat, lembah darah dihancurkan oleh ras asing. Itu sebabnya ada dua orang yang imbang di posisi pertama. Sepertinya Sima Xiao Xiao dan orang ini. Apakah semua jenius di wilayah ilahi mendalam timur sudah mati? Bagaimana orang ini bisa mendapat tempat pertama? Para penggarap dari Royal Heaven Divine Realm terkejut dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Peng Yan berkata kepada Feng Daocheng, Saudara senior Daocheng, Hati Daoku telah rusak, dan akan sangat sulit bagiku untuk pulih di hadapan alam pilihan surga Jiuxuan. Aku harus membalas dendam, jadi kau harus menegakkan keadilan bagiku, tidak peduli apa. Feng Daocheng mendengus. Orang ini setara dengan Sima Xiao Xiao, jadi dia jelas bukan orang biasa-biasa saja. Namun, dia berani menyakiti seseorang dari Imperial Sky Divine Region milikku. Bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi ke final? Su Fang masuk ke pavilion dan melihat Sima Xiao Xiao sudah naik ke lantai dua dan sedang memasang penghalang di pintu masuk. Su Fang tersenyum dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia masuk ke kamar di lantai pertama. Masih ada lebih dari 200 tahun hingga alam pilihan surga Jiuxuan. Su Fang menggunakan waktu ini untuk terus mengembangkan seni dewa di Gua Fuyao. Setelah ratusan ribu tahun berkultivasi di kota Fang Tian, kultivasi Su Fang dan berbagai seni dewa telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Itu bukan hanya roda surgawi tanpa bentuk. Segel sepuluh arah gurunya, teknik mistik budidaya Yang, dan abicina lainnya, serta cara menggunakan kekacauan primordial, semuanya telah meningkat pesat. Dia juga telah memahami cara-cara baru untuk menggunakan teknik mistik budidaya Yang. Su Fang juga ingin membuat terobosan lebih lanjut dalam berbagai seni ilahi sebelum alam pilihan surga Jiuxuan secara resmi dimulai. Setelah tinggal di pavilion selama 50 tahun, Su Fang telah berkultivasi di Gua Fuyao selama 3.000 tahun. Pada hari ini, bang. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Jarak antara alisnya juga terbelah dan berubah menjadi mata vertikal. Su Fang yang misterius melonjak di ketiga matanya pada saat yang sama, melepaskan aura ramalan yang menakjubkan. Su Fang melihat melalui jendela dan melihat seekor burung pipit paruh merah bertengger di dahan pohon di luar. Su Fang di ketiga matanya berkedip berulang kali. Sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya dalam sekejap. Dalam sekejap, miliaran ramalan dilakukan. Mata vertikal di antara alisnya terus-menerus mengubah gambar. Itu adalah pemandangan burung pipit paruh merah yang melompat-lompat di dahan pohon. Ini berlanjut selama 10 napas waktu. Suan guang di mata Su Fang menghilang. Matanya menjadi merah padam dan semangatnya tampak sedikit putus asa. Burung pipit paruh merah yang bertengger di dahan pohon sepertinya merasakan sesuatu. Ia terbang dari dahan pohon dan melompat-lompat. Itu adalah pemandangan yang baru saja ditunjukkan oleh mata vertikal Su Fang. Dengan kata lain, Su Fang sebenarnya telah melihat masa depan. Su Fang memperlihatkan senyuman cemerlang. Mata masa depan. Ternyata dia telah mengembangkan kemampuan baru dari, solusi evolusi surga. Itu disebut mata masa depan. Dengan menggunakan seni surgawi ini, dia bisa melihat masa lalu dan masa depan. Dia tidak hanya bisa melihat perubahan masa lalu dan masa depan, tapi dia juga bisa melihat seni dewa dan teknik dao musuh. Mata masa depan agak mirip dengan teknik mediasi nasib surgawi, yang diciptakan sendiri oleh Su Fang. Dao besar saling berhubungan. Berbeda dengan teknik mediasi nasib surgawi, mata masa depan hanya bisa melihat masa lalu dan masa depan. Itu tidak bisa membalikkan apapun. Namun, menggunakan mata masa depan menghabiskan lebih sedikit energi bagi Su Fang dibandingkan menggunakan teknik mediasi nasib surgawi. Setiap kali dia menggunakan teknik mediasi nasib surgawi, tidak hanya menghabiskan umurnya, itu juga menghabiskan banyak sekali keberuntungan. Kecuali jika ini masalah hidup dan mati, Su Fang tidak akan menggunakannya. Menggunakan Eye of the Future juga menghabiskan sedikit keberuntungan. Selama dia tidak menggunakannya terus-menerus, itu sepenuhnya dalam kisaran yang dapat diterima. Dia tidak perlu khawatir tentang teknik mediasi nasib surgawi. Dengan seni dewa ini, apa yang musuh ingin lakukan, serta seni dewa mereka, semuanya akan berada dalam genggamanku. Dengan begini, peluang saya untuk menang di final akan semakin besar. Ditambah dengan seni dewa kuat lainnya, akan mudah bagiku untuk masuk seratus besar di final. Lebih jauh lagi, karena mata masa depan bisa melihat masa depan, saya bisa mengendalikan masa depan dan mengubahnya. Setelah memperoleh teknik yang ampuh, Su Fang sangat senang. Selain itu, kendali Su Fang atas penggunaan energi primordial-primordial menjadi lebih mahir. Dalam hal kekuatan sebenarnya, itu bahkan melampaui segel sepuluh arah dan roda surgawi tanpa bentuk milik guruku. Saat ini, itu adalah kartu truf Su Fang yang paling kuat. Dia juga memikirkan janji si Suanda Usu. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada si Suanda Usu, Guru, Anda pernah berjanji kepada saya bahwa jika saya bisa masuk seratus besar di final seleksi surgawi Jiu Suan, Anda akan membantu Suan Sin menjadi murid seorang ahli. Apakah menurutmu tuanmu akan menarik kembali kata-katanya? Muridmu tidak akan berani. Jangan khawatir, tuanmu sudah membuat pengaturan. Pakar itu ada di domain ilahi mendalam pusat. Setelah final, tuanmu secara alami akan memenuhi janjinya. Su Fang segera merasa tenang. 2967 Huff, kamu benar-benar memiliki banyak wanita. Sebelumnya, kamu menemukan master untuk Suan Zen, sekarang Suan Sin. Kamu tidak puas, sekarang kamu memiliki Dewi Luo yang lain. Menurutmu apa yang dilakukan mastermu? Su Fang tersenyum malu dan tidak berani bersuara. Dengan status si Suanda Usu, tentu saja mudah baginya untuk meminta ahli yang tiada taranya untuk menjadikannya sebagai murid. Namun si Suanda Usu berhutang budi pada pihak lain atas hal ini. Bantuan si Suanda Usu sungguh luar biasa. Tidak mudah baginya untuk membantu Suan Zen dan Suan Sin. Su Fang ingin si Suanda Usu membantu Dewi Luo. Dia meminta satu yard ketika diberi satu inci. Si Suanda Usu melanjutkan, situasi Dewi Luo itu sedikit istimewa. Sulit untuk menemukan seorang ahli untuk menjadi tuannya. Itu akan tergantung pada keberuntungannya. Mari kita bicarakan hal itu di masa depan. Terima kasih banyak, guru. Dia menyelesaikan percakapannya dengan si Suanda Usu. Tiba-tiba gelombang. Suara gemuruh yang keras terdengar dari luar pavilion. Pesona itu bergetar hebat. Seseorang sedang menyerang pesona itu. Kekuatan penginderaan diproyeksikan. Itu adalah seorang pemuda yang menggunakan mantra petir untuk menyerang perbatasan dan menyebabkan gangguan besar. Su Fang tidak mengenali orang ini. Ini adalah kediaman para jenius dari Tanah Suci. Hanya orang-orang dari lima rasen yang berani bersikap sombong. Alis Su Fang terangkat seperti pedang. Tubuhnya melintas dan menghilang dari ruangan, melewati batas. Sima Xiao Xiao juga diganggu dan diikuti ke luar pavilion. Seorang pemuda dengan ekspresi arogan berdiri di luar pavilion. Cahaya ilahi menyapu Su Fang dan Sima Xiao Xiao. Dia berkata dengan bangga, kalian berdua adalah yang terbaik dari Tanah Suci Dong Xuan pilihan surga Jiuxuan. Sima Xiao Xiao berkata dengan dingin, iya, siapa kamu, dan mengapa kamu menyerang batas dan mengganggu kultivasi saya? Dia baru saja berkultivasi di pavilion dan diganggu oleh orang ini. Tentu saja, dia sangat marah dan nada suaranya tidak ramah. Pemuda itu berkata, kursi ini adalah Huzen. Atas perintah Dao dari lima rasen, saya mengundang Anda untuk menghadiri jamuan makan di pavilion bulan baru besok siang. Tadi aku menelponmu beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab, jadi aku tidak punya pilihan selain membuat keributan. Para Daois dari lima klan dewa. Yang disebut anak Dao adalah murid yang menjadi fokus pengasuhan oleh lima klan dewa utama. Ada anak Dao di setiap dunia. Bakat dan kekuatan mereka adalah yang terbaik di bidangnya. Daolord dari lima klan dewa besar secara alami adalah jenius nomor satu di antara Daolord dari lima klan dewa besar, dan identitas serta kekuatan mereka sangat luar biasa. Siapa sangka mereka akan bergandengan tangan mengadakan jamuan makan dan mengundang Su Fang dan Sima Xiao Xiao? Tentu saja, mereka tidak akan mengundang mereka berdua begitu saja. Mereka tidak mempunyai pengaruh yang besar. Sebaliknya, mereka mengundang para jenius terbaik dari sembilan alam ilahi. Status para penganut Dao dari lima klan dewa sangatlah terhormat. Hanya para jenius terbaik dari berbagai klan dewa yang memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan yang mereka selenggarakan bersama. Ingat, sebelum menghadiri jamuan makan besok, Anda harus membakar dupa, mandi, dan berdandan. Jangan mempermalukan kelima penganut Dao itu. Hu Zen memandang Su Fang dan Sima Xiao Xiao dengan jijik. Penampilannya yang tinggi dan perkasa seperti penduduk kota yang memandangi dua orang udik dari pedesaan. Setelah itu, dia melihat ke arah Su Fang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu adalah Su Fang, kan? Kudengar kamu menyinggung Tuan Muda Yufei di wilayah ilahi mendalam timur. Jika kamu tidak ingin mati di wilayah ilahi mendalam pusat domen, maka besok adalah kesempatan bagus. Dengan patuh berlutut dan bersujud pada daolort klanku dan minta mereka berbicara atas namamu. Alis dingin Su Fang menyapu. Para daolort dari lima klan Dewa Agung mengirimmu ke sini untuk menyampaikan pesan. Kamu hanya seorang pesuruh, namun kamu begitu sombong. Orang-orang Hu semuanya adalah orang-orang yang sombong dan angkuh sepertimu yang tidak tahu etika. Pesuruh. Sudut mulut Sima Xiao sedikit melengkung hingga memperlihatkan seulas senyuman. Kesombongan dan keangkuhan di wajah Hu Zen langsung berubah menjadi amarah. Sebagai pertimbangan atas kerja kerasmu, aku akan menghadiahimu pil obat ini. Su Fang melambaikan tangannya dan menyapukan sepuluh pil obat bermutu tinggi ke arah Hu Zen, lalu dia pergi karena malu. Dia bukanlah orang yang mendominasi dan sombong. Namun, kesombongan dan kekasaran Hu Zen jelas-jelas disebabkan oleh masalah Hu Yu Fei. Dia sengaja memprovokasi Su Fang, jadi Su Fang tentu saja tidak akan bersikap sopan padanya. Karena Su Fang telah menghadiahimu, maka aku tidak akan menghadiahimu lagi. Sima Xiao kembali ke pavilion sambil tersenyum. Beraninya kamu mempermalukan kursi ini seperti ini, kamu mendekati kematian. Tatapan Hu Zen menghancurkan pil obat, dan kilat hebat keluar dari tubuhnya. Namun, dia masih ragu dan tidak berani terlalu sombong di sini. Pada akhirnya, dia pergi dengan hati penuh amarah. Hari berikutnya, Su Fang dan Sima Xiao meninggalkan pavilion dan langsung menuju pavilion bulan baru. Pavilion bulan baru terletak di Menara Pengawal Dewa Puncak. Itu adalah tempat di mana para penggarap Menara Pengawal Dewa Puncak minum dan berkumpul. Itu tidak jauh dari tempat tinggal banyak orang jenius. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah gedung tinggi. Bangunan itu dikelilingi oleh awan dan kabut, kabur dan ilusi. Bulan ilahi yang terang dan jernih tergantung di langit. Seharusnya begitulah New Moon pavilion mendapatkan namanya. Di pintu masuk pavilion bulan baru, petugas bertanya kepada mereka berdua mengapa mereka datang, dan kemudian membawa mereka ke dalam pavilion. Setelah melewati lapisan penghalang, mereka tiba di depan sebuah danau di kedalaman pavilion bulan baru. Air di danau itu bukanlah air danau biasa. Itu dibentuk oleh konvergensi energi spiritual, dan memancarkan energi spiritual yang tak terbatas. Dari waktu ke waktu, ikan-ikan akan melompat keluar dari permukaan danau, dan segala jenis burung dewa akan terbang melintasi permukaan danau, mengeluarkan tangisan yang nyaring dan merdu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Platform terapung mengapung di permukaan danau, sampai ke pavilion di tengah danau. Awan dan kabut melingkari pavilion, dan lingkungannya elegan. Suara alat musik petik dan alat musik tiup kayu terdengar terus-menerus. Dari tepi danau, orang bisa melihat pemandangan di dalamnya. Sudah ada banyak petani di dalam, mengobrol dengan keras dan minum anggur. Su Fang dan Sima Xiao hendak melangkah ke platform terapung dan menuju ke pavilion ketika dua petani muda menghentikan Su Fang dan Sima Xiao Xiao. Seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar bertanya, Jenius, tolong sebutkan nama Anda. Su Fang berkata, Domein ilahi mendalam timur, Su Fang, Sima Xiao Xiao. Kalian berdua berasal dari Domein ilahi mendalam timur. Pemuda itu tampak terkejut, dan kemudian berkata dengan sopan, Para penganutau dari lima suku dewa hanya mengundang juara dari sembilan Domein ilahi pilihan surga Jiuksuan, serta beberapa jenius terkenal. Sima Xiao berkata dengan dingin, Kami berdua imbang di posisi pertama di Dongsuan. Pemuda itu tampak menyesal. Begitu, maafkan aku, tapi Domein ilahi mendalam timur hanya memiliki satu slot. Hanya satu dari kalian yang bisa masuk. Pemuda berbaju biru di sebelahnya mencibir dengan jijik. Perjamuan yang diselenggarakan oleh lima dauis bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Mengapa kamu tidak segera pergi? Pada saat ini, Cibiran menghina Hu Zen datang dari pavilion. Kursi ini lupa memberitahumu kemarin bahwa hanya satu orang dari Domein ilahi mendalam timur yang diundang oleh lima dauis. Wajah Su Fang dan Sima Xiao Xiao menjadi gelap. Jelas sekali bahwa Hu Zen sengaja mempermainkan mereka. Tentu saja target utamanya adalah Su Fang. Gelombang tawa datang dari pavilion, bercampur dengan beberapa ucapan sarkastik. Saya mendengar bahwa para jenius terbaik dari pavilion ilahi mendalam timur semuanya telah pergi ke wilayah ilahi lainnya, namun hasil mereka tidak ideal. Juara dari wilayah ilahi mendalam timur telah dimanfaatkan oleh dua orang tak dikenal ini. Mereka mungkin dianggap sebagai tokoh kuat di wilayah ilahi mendalam timur, tetapi di alam mendalam menengah, bahkan naga dewa pun harus bersembunyi. Mereka sebenarnya ingin berpartisipasi dalam perjamuan yang diselenggarakan oleh lima dauis. Sungguh lelucon. Alis dingin Sima Xiao berkerut. Saat dia hampir marah, Su Fang berkata dengan santai, ini hanya jamuan makan. Tidak apa-apa jika kamu tidak berpartisipasi. Masuklah, aku akan kembali. Setelah itu, Su Fang keluar dari rumah bordil bulan baru. Tiba-tiba, di pavilion, seorang pemuda yang memegang kipas lipat berkata, karena kamu di sini, masuklah untuk berkumpul. Jika tidak, jika masalah ini menyebar, orang lain akan berpikir bahwa lima suku dewa mengabaikan para jenius dari wilayah ilahi lainnya. Pemuda dengan alis tebal dan mata besar berkata kepada Su Fang, sejak Tuan Muda Li Xiaoran berbicara, Anda dapat berpartisipasi dalam perjamuan. Li Xiaoran. Sudut mulut Su Fang melengkung menjadi senyuman dingin. Dia melangkah ke platform terapung bersama Sima Xiao dan memasuki bagian dalam pavilion. Bagian dalam pavilion itu sangat luas. Ada lebih dari 20 petani, semuanya memancarkan aura kebangsawanan yang luar biasa. Ada meja di depan mereka masing-masing, dan ada puluhan meja yang kosong. Ada total lima tahta di kursi Tuan Rumah. Empat dari mereka sudah duduk. Mereka jelas merupakan empat penganut tau dari lima suku dewa. Semuanya luar biasa tampan dan memancarkan aura bangsawan. Saat Su Fang dan Sima Xiao memasuki pavilion, seorang petugas segera membawa Sima Xiao ke salah satu singgah sana. Namun Su Fang diabaikan. Dia ditinggalkan sendirian dalam kedinginan. Jelas sekali bahwa mereka sengaja mencoba mempermalukannya. Banyak pembudidaya di pavilion memandang Su Fang seolah-olah mereka sedang menonton monyet sedang dimainkan. Hu Zen berkata sambil tersenyum, Su Fang, kamu beruntung. Tuan Muda Li Xiaoran telah berbicara, jadi kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini. Namun, kursi perjamuan telah dipesan terlebih dahulu. Tentu saja, tidak ada tempat untukmu. Anda sebaiknya minggir dan menonton. Beberapa petani tertawa, menunggu untuk melihat Su Fang menjadi marah atau pergi dengan marah. Su Fang memandang pemuda yang memegang kipas lipat dan berjalan mendekat. Kamu baru saja mengundangku masuk, tapi tidak mengatur tempat duduk untukku. Apakah kamu sengaja mempermainkanku? Pemuda itu membuka kipas lipatnya dengan bunyi, pop, dan mengipasi dirinya beberapa kali. Dia memandang Su Fang dengan jijik. Jadi bagaimana jika aku bermain denganmu? Klan budak yang tertinggal di surga sepertimu, bukankah kamu hanya mainan bagi orang lain? Pemuda ini bernama Li Xiaoran. Dia secara alami adalah murid klan Li dari lima suku dewa. Li Seng mengikuti Yefei Xuan ke domain Ilahi Xuan Timur untuk berpartisipasi dalam final Lembah Darah. Pada akhirnya, dia membunuh Ling Xingchen di Lembah Suruo. Tidak hanya dia diusir dari Lembah Darah, tapi dia juga dihukum berat karena melanggar aturan yang terpilih Jiu Xuan. Li Xiaoran jelas-jelas menyalahkan Su Fang atas semua ini. Tidak aneh jika dia dengan sengaja mempermalukan Su Fang. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, tahukah kamu apa konsekuensi dari mempermalukanku, Su Fang? Li Xiaoran tertawa. Jangan bilang kamu akan menangis dan membuat keributan di jamuan makan ini. Kalau begitu aku akan sangat takut. Para jenius lainnya tertawa terbahak-bahak. Su Fang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kerah Li Xiaoran. Kamu mendekati kematian. Li Xiaoran mencibir dengan nada menghina. Kipas lipat di tangannya mengeluarkan kekuatan sihir yang besar dan dahsyat yang menyapu Su Fang. Namun, telapak tangan Su Fang melonjak dengan aura kacau dan menghancurkan serangan Suan Bao. Telapak tangannya langsung mencengkeram leher Li Xiaoran. 2968 Guyuran Li Xiaoran dilempar ke dalam danau oleh Su Fang, airnya terciprat kemana-mana saat dia tenggelam ke dasar danau. Ternyata Su Fang telah mengaktifkan kiprimordial dan dengan mudah mengalahkan serangan Li Xiaoran, lalu membelenggu istana dao dan tubuh fisiknya. Li Xiaoran tidak bisa menggunakan kekuatannya dan hanya bisa tenggelam ke dasar danau. Para petugas di pavilion dengan cepat melompat ke dalam air dan mengangkat Li Xiaoran dari danau. Air danau itu terkondensasi dari ki spiritual, tetapi Li Xiaoran tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Dia terisi sampai penuh, hampir mati. Perutnya kembung seperti balon. Para jenius di pavilion sangat terkejut. Tatapan mereka terhadap Su Fang dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Para pembudidaya yang dapat memasuki pavilion ini dan berpartisipasi dalam perjamuan yang diselenggarakan oleh para penganut tau dari lima keluarga dewa besar secara alami bukanlah orang biasa. Li Xiaoran juga sama. Dalam Jiuksuan Heavens Chosen dari sentral mendalam Divine Domain, Li Xiaoran berada di peringkat 50 teratas dan juga seorang jenius terkenal dari klan Li. Sulit dipercaya Su Fang menangkapnya seperti ayam dan membuangnya. Dibenak banyak orang jenius, gelar Su Fang sebagai jenius teratas Dongsuan terlalu lemah, karena para jenius teratas dari domain ilahi mendalam timur tidak berpartisipasi dalam pilihan surga Jiuksuan di lembah darah. Dia bahkan tidak sebaik 50 teratas dari domain ilahi mendalam pusat. Sima Xiao Xiao adalah seorang wanita, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan dipandang rendah. Su Fang terikat dengannya sejak awal, jadi tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan Su Fang juga biasa-biasa saja. Murni karena keberuntungan dia bisa meraih juara pertama. Selain itu, Su Fang telah menyinggung keluarga ilahi Hu, Ye, Li, dan Meng dari lima keluarga dewa di wilayah ilahi mendalam pusat. Para jenius dari lima keluarga dewa telah mempermalukan Su Fang di perjamuan, begitu banyak orang jenius yang menambahkan penghinaan pada lukanya, memperlakukan Su Fang seperti monyet. Ketika Su Fang menghukum Li Xiaoran, kerumunan itu segera berhenti meremehkannya. Tidak ada lagi jejak ejekan atau ejekan di mata mereka ketika mereka melihat Su Fang. Senyuman di wajah Hu Zhen membeku, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dari segi kekuatan, Hu Zhen kalah dengan Li Xiaoran. Namun, Li Xiaoran seperti ayam lemah di tangan Su Fang. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan takut? Kempat Taoist yang mengawasi perjamuan awalnya tampak tenang dan tenang, tetapi pada saat ini, mereka juga menatap Su Fang dengan heran. Su Fang dengan santai tersenyum dan berjalan ke posisi Hu Zhen. Apakah kamu sudah selesai tertawa? Apakah kamu sudah merasa cukup? Hati Hu Zhen sangat terguncang. Dia berdiri dari singgah sananya dan sepenuhnya waspada terhadap Su Fang. Su Fang menunjukkan aura agresif dan berteriak dengan dominan, kamu bisa menyerang dan membunuhku. Itu karena aku tidak cukup kuat, tapi kamu menggunakan kekuatanmu untuk mempermalukanku. Bagaimana aku bisa mentolerirmu? Saya ingin Anda tahu bahwa mereka yang mempermalukan orang lain hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Apakah kamu akan keluar sendiri? Atau kamu ingin aku mengusirmu? Hati Hu Zhen sudah malu-malu, tetapi dia segera memikirkan identitasnya dan kejadiannya saat ini, dan keberaniannya segera meningkat. Ketika dia memikirkan bagaimana Su Fang melakukan serangan diam-diam dan menyebabkan Li Xiaoran menderita kerugian besar, dan itu bukan karena kekuatan Su Fang yang luar biasa, ketakutan di hatinya tiba-tiba menghilang. Dia segera mencibir dengan jijik. Aku di sini. Keluarkan aku jika kamu memiliki kemampuan. Mau mu? Su Fang melambaikan tangannya lagi. Aura kacau keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi medan aura yang menyelimuti Hu Zhen. Hu Zhen terkejut saat mengetahui bahwa di bidang aura Su Fang, mana yang sulit dioperasikan, dan pikirannya sulit untuk dipadatkan. Dia telah kehilangan semua koneksi dengan ruang di sekitarnya dan sepenuhnya terbelenggu. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Li Xiaoran seperti ayam di tangan Su Fang, tidak mampu melawan. Di tengah api batu, Su Fang mencengkram leher Hu Zhen dan melemparkannya langsung ke danau seperti Li Xiaoran. Air danau kembali beriak, dan burung dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh. Di pavilion, banyak pembudidaya terkejut lagi, dan cara mereka memandang Su Fang berubah lagi. Arogan. Seorang pemuda berjubah ungu tiba-tiba berteriak dengan dingin, memecah kesunyian di pavilion. Su Fang menatap dingin pemuda berjubah ungu itu, dan pupil matanya sedikit mengecil. Pemuda berjubah ungu ini dikelilingi oleh aura ungu misterius yang pekat. Itu bukanlah aura ungu besar, tapi semacam takdir surgawi yang lahir bersamanya. Di atas kepala pemuda berjubah ungu, ada gelombang aura ungu, dan samar-samar terlihat bayangan naga ungu melingkar di dalamnya. Seluruh tubuh pemuda berjubah ungu itu memancarkan takdir surgawi dalam jumlah yang mengejutkan, seolah-olah dia adalah kesayangan dao surgawi. Aura ungu misterius dan naga ungu sulit dilihat dengan roh primordial, tetapi Su Fang memiliki tubuh mantra nasib ungu, jadi tentu saja dia bisa melihatnya dengan jelas. Para jenius yang hadir semuanya memiliki nasib surgawi yang luar biasa. Namun, nasib surgawi menakjubkan dari pemuda berjubah ungu ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan jenius lainnya. Bahkan keempat anak dao pun jauh dari itu. Bagi seorang jenius dengan nasib surgawi yang luar biasa, semuanya berjalan lancar. Bahkan jika dia duduk di rumah dan tidak melakukan apapun, hal-hal baik akan tetap terjadi padanya. Tentu saja, kecepatan kultifasinya sangat mengejutkan. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, penggarap bisa dibunuh, tetapi martabat tidak bisa diinjak-injak. Saya dipermalukan oleh mereka, apakah saya harus menanggungnya agar tidak menjadi sombong dan mendominasi? Pemuda berjubah ungu itu mencibir. Kamu hanyalah budak dari alam semesta tingkat rendah. Status seperti apa yang dimiliki Li Xiaoran dan Hu Zen? Saya paling meremehkan kultifator seperti Anda. Setelah Anda mencapai sedikit, Anda mulai menjadi sombong dan mendominasi, memandang rendah semua orang dan segalanya. Kamu benar-benar menjijikan. Su Fang mengejek, kamu bukan murid dari lima suku ilahi. Kamu hanya mencoba menginjaku dan mengjilat lima suku ilahi. Jika saya orang yang tercelah, lalu Anda siapa? Orang tercelah yang tidak tahu malu dan hanya tahu cara mengjilat. Pemuda berjubah ungu itu mencibir. Aku Long Tianci dari alam ilahi Hong Tian. Hong Tian Dao Zu adalah guruku. Dengan statusku, tentu saja aku tidak perlu mengjilat lima suku ilahi. Aku tidak tahan melihat orang tercelah seperti itu. Kamu, jadi mau tak mau aku mengucapkan beberapa kata yang adil. Alam ilahi Hong Tian. Hong Tian Dao Zu. Alam ilahi Hong Tian adalah kehendak dari sembilan alam ilahi, dan Hong Tian Dao Zu adalah makhluk tertinggi dari alam ilahi Hong Tian. Siapa sangka pemuda berjubah ungu ini adalah murid Dao Zu? Long Tianci tersenyum mendominasi dan memandang Su Fang dengan jijik. Apakah kamu akan keluar sendiri, atau kamu ingin aku mengusirmu? Su Fang mencibir. Mengapa kamu tidak mengajariku cara keluar? Orang yang sombong, kalau begitu aku akan mengajarimu bagaimana harus bersikap. Long Tianci melepaskan pikirannya dan berubah menjadi bayangan naga ungu. Dia membuka mulutnya ke arah Su Fang dan menghisapnya. Su Fang merasa peruntungannya akan segera tersedot. Bahkan avatar keberuntungan ungu miliknya kehilangan kendali dan hendak meninggalkan istana Jiuk Suandao. Memindahkan laba-laba. Su Fang kaget. Dia segera mengaktifkan moving speeder dan menembakkan benang dari matanya ke bayangan naga ungu. Naga ungu itu mengeluarkan raungan marah dan tubuhnya meledak, menghancurkan benangnya. Bayangan naga ungu juga menghilang. Tubuh Su Fang dan Long Tianci bergetar, dan mereka berdua mundur tiga langkah. Kamu memang berhak menjadi sombong. Long Tianci tersenyum malu dan mengabaikan Su Fang. Dia kembali ke tempat duduknya. Long Tianci ini tidak akan menyerangku begitu saja. Dia pasti punya motif lain. Su Fang berpikir dalam hati. Dia mewaspadai Long Tianci. Saya sudah lama mendengar bahwa jenius nomor satu di alam ilahi Suan Timur, Su Fang, adalah orang yang sombong dan sombong. Hari ini, saya telah melihat Anda secara langsung. Karena kamu di sini, aku akan mentraktirmu minum. Saya hanya tidak tahu apakah Anda memenuhi syarat untuk minum. Seorang penganut Tao berjubah hijau dari klan Shen tiba-tiba berteriak dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan cangkir anggur emas di atas meja di depannya terbang perlahan menuju Su Fang. Su Fang memandangi cangkir anggur dengan tatapan serius di matanya. Pemuda berjubah hijau telah menggabungkan pikirannya ke dalam cangkir anggur. Selama itu menyentuh cangkir anggur, pikirannya akan meledak dan melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Bahkan jika Su Fang tidak terluka, dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika dia menghindarinya, Su Fang akan dianggap kalah. Dia akan ditertawakan oleh para jenius lainnya. Su Fang akan mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Ye Feiksu adalah penganut tau dari klan Ye. Dia adalah salah satu jenius terbaik di alam ilahi Suan Tengah dan bahkan seluruh alam ilahi Jiuxuan. Dengan dia mengambil tindakan secara pribadi, bagaimana mungkin Su Fang tidak menderita? Su Fang telah benar-benar menyinggung klan Ye di alam ilahi Suan Timur. Bagaimana mungkin Ye Feiksu tidak membalas dendam untuk klan Ye? Su Fang itu sombong sekali. Ye Feiksu hanya ingin mempermalukannya. Itu karena Ye Feiksu tidak ingin kehilangan martabatnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkannya hidup? Banyak kultifator yang menertawakan Su Fang. Mereka sedang menunggu untuk melihat Su Fang mempermalukan dirinya sendiri. Sima Xiao Xiao tiba-tiba berkata, Su Fang, kamu tidak perlu minum anggur Tuan Mudayai. Kamu mengkhawatirkanku. Su Fang memandang Sima Xiao Xiao sambil tersenyum. Dia sebenarnya mengabaikan cangkir anggur yang perlahan terbang ke arahnya. Aura mendominasi yang meremehkan segalanya tiba-tiba muncul. Wajah Sima Xiao Xiao memerah. Dia segera menatap tajam ke arah Su Fang. Saat cangkir anggur hendak mengenai tubuh Su Fang, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan roda cahaya merah dan hitam muncul, menyelimuti cangkir anggur. Roda Surgawi Tanpa Bentuk Su Fang menggunakan Daoyin dan Yang dari tubuh mantra jalan surgawi bersama dengan teknik visualisasi kehendak untuk menampilkan roda surgawi tanpa bentuk. Itu disebut roda surgawi Yin Yang. Saat roda cahaya itu berputar, ia melepaskan makna sejati Yin dan Yang Samsara, yang benar-benar melarutkan pikiran di dalam cangkir anggur. Saya, Su Fang, tidak ingin minum anggur Tuan Mudaye. Saya akan mengembalikannya secara penuh. Su Fang tersenyum malu. Dengan suara mendesing, cangkir anggur melesat ke arah Ye Feiksu. Huff, kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Ye Feiksu tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan lengan bajunya dan hembusan aura menyelimuti cangkir anggur, dengan paksa menyegel roda surgawi Yin yang milik Su Fang di dalam cangkir anggur. Gelas anggur perlahan mendarat di atas meja di depannya. Tidak apa-apa jika aku tidak menghadiri jamuan makan seperti itu. Selamat tinggal. Su Fang tersenyum nakal dan melangkah keluar dari pavilion. Huff, tidak peduli betapa sombongnya dia, pada akhirnya dia tetap harus pergi. Beberapa orang jenius mencibir. Kamu hanyalah badut yang tidak tahu tempatnya. Di final, aku akan memberimu pelajaran. Ye Feiksu melihat ke belakang Su Fang dan aura ganas muncul dari matanya. Siapa yang tahu gelombang? Tanpa menunggu dia menyelesaikan kalimatnya, cangkir wine di atas meja tiba-tiba meledak. Anggur di dalamnya seperti aliran aura pedang, berceceran ke segala arah. Cahaya ilahi Ye Feiksu sedikit berubah saat dia mengaktifkan pertahanannya. Baru setelah itu dia menghindari percikan anggur. Yang lain tidak memiliki kecepatan dan kekuatan reaksinya. Beberapa orang jenius tertangkap basah dan terkena anggur. Meskipun mereka tidak terluka, mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan. 2969 Ye Feiksu adalah daolort nomor satu dari klan Ye, namun dia jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi pertamanya dengan Su Fang, dan dia langsung merasa malu. Ye Feiksu, lupakan saja. Bagaimana Su Fang bisa menjadi sosok biasa karena dia bisa mendapatkan posisi nomor satu di wilayah ilahi. Kamu terlalu ceroboh. Wajar jika Anda kehilangan muka. Hu Zhen dan Li Xiaoran bermaksud menggunakan perjamuan itu untuk mempermalukannya. Bukankah mereka terlalu meremehkan Su Fang? Belum lagi meskipun mereka mempermalukan Su Fang kali ini, apa gunanya menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain? Itu hanya akan memberi alasan bagi orang lain untuk mengkritik. Tepat sekali. Saat final dimulai, kami akan menghancurkannya dengan kekuatan kami. Pada saat itu, siapa yang berani tidak yakin? Tiga daolort lainnya menyampaikan pikiran mereka kepada Ye Feiksu. Ye Feiksu mendengus kesal. Lupakan saja. Aku akan membiarkan dia menjadi sombong untuk saat ini. Meskipun Su Fang telah pergi, perjamuan masih berlanjut. Namun, setelah Su Fang menimbulkan keributan seperti itu, wajah semua orang menjadi suram, dan suasana perjamuan secara alami tidak sesantai dan menyenangkan seperti sebelumnya. Setelah Su Fang kembali ke pavilionnya, dia segera melupakan jamuan makan itu. Dia mengira lima klan besar akan membalas dendam setelah datang ke wilayah ilahi mendalam pusat. Balas dendam di jamuan makan hanyalah permulaan, dan itu bukan apa-apa. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Tidak peduli balas dendam macam apa itu, aku akan menerima semuanya. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan mereka dengan kekuatanku. Dia terus membenamkan dirinya dalam kultivasinya, dan dia terutama fokus pada pengembangan berbagai kemampuan. Seratus tahun lagi berlalu. Su Fang sedang berkultivasi di Gua Fuyau ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan pikiran yang terbang keluar dari gua dan pavilion. Itu melewati penghalang dan berubah menjadi gambar yang hidup. Di luar penghalang, kultivator dari wilayah ilahi mendalam selatan, Kiyu Changfeng, telah lama berkeliaran. Tuan Muda Su Fang Ketika dia melihat gambaran yang terbentuk oleh pikiran Su Fang, Kiyu Changfeng buru-buru membungkuh, dan dia tampak sangat hormat dan sopan. Apakah kamu mencari Sima Xiao Xiao? Dia tidak ada di pavilion. Kembalilah di lain hari. Su Fang sudah merasakan aura Sima Xiao Xiao tidak ada di lantai dua. Dia jelas sedang keluar. Senyuman muncul di wajah Kiyu Changfeng. Nona muda Simalah yang memintaku untuk mengundang Tuan Muda Su Fang. Sima Xiao Xiao mengundangku untuk melakukan apa? Kenapa dia tidak memberitahuku secara langsung? Mengapa dia memintamu untuk mengundangku? Su Fang bertanya dengan heran. Kiyu Changfeng dengan cepat tersenyum meminta maaf dan berkata, Ini. Nyonya muda Sima secara khusus mengatur perjamuan ini untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Su Fang dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda dalam Dewa Pengobatan Dao. Saya pikir Nyonya muda Sima terlalu malu untuk memberitahu Anda karena itu, dia menyiapkan jamuan makan dan mengirimku untuk mengundang Tuan Muda Su Fang. Benarkah itu? Su Fang memperlihatkan senyuman tipis sambil melirik lengan kanan kosong Kiyu Changfeng. Lengan kanan Kiyu Changfeng telah terluka oleh Hong Meng Ki milik Su Fang di Lembah Suruo dan belum pulih. Kiyu Changfeng tersenyum malu dan berkata, Beraninya saya menipu Tuan Muda Su Fang. Di mana Sima Siao Siao mengadakan jamuan makan? Ada di rumah bordil Nyumun. Rumah bordil bulan baru lagi. Baiklah, ayo pergi. Memimpin. Tubuh asli Su Fang keluar dari pavilion. Saat Kiyu Changfeng berjalan di depan, glabela Su Fang tiba-tiba membuka mata vertikalnya. Mata sejati masa depan. Ketiga mata itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya deduksi yang aneh. Kemudian, pemandangan yang dialami Kiyu Changfeng selama beberapa hari terakhir muncul di mata vertikal di antara glabelanya. Mata Su Fang kembali normal, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Kiyu Changfeng merasa seluruh tubuhnya, termasuk jiwanya, telah terlihat jelas. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Muda Su Fang, ada apa? Su Fang tersenyum santai dan berkata, Tidak banyak. Aku hanya memikirkan tentang seorang teman dari wilayah ilahi mendalam pusat. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan aku merindukannya. Kiyu Changfeng bertanya dengan rasa ingin tahu, Bolehkah saya tahu siapa teman Tuan Muda Su Fang? Su Fang berkata, Hu manusia, Hu yu fei. Kiyu Changfeng merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ayo pergi, Jangan biarkan Sima Siao-Siao menunggu terlalu lama. Su Fang tiba-tiba mendengus, Memperlihatkan aura tak terduga yang membuat hati Dao Kiyu Changfeng bergetar. Paviliun Bulan Baru Di paviliun jauh di dalam kota. Hu yu fei dengan malas berbaring di kursi empuk, Dengan Zan Chen berdiri di belakangnya. Di seberang hu yu fei duduk seorang pemuda kurus berpakaian hitam. Wajahnya pucat, Seperti baru sembuh dari penyakit serius. Hu yu fei memandang pemuda berpakaian hitam dan bertanya, Pembunuh bayangan, kali ini kamu tidak akan mengecewakan tuan muda ini, kan? Ketika aliansi pembunuh bayangan mengambil tindakan, Mereka tidak pernah gagal. Huff! 30 winduing yao yang mahir dalam memanah dan aku, Penjagal bayangan, secara pribadi mengambil tindakan. Akan menjadi keajaiban jika Su Fang tidak mati. Pemuda berpakaian hitam bernama Sado Bacar berkata dengan suara dingin dan malu. Hu yu fei masih khawatir. Tuan muda ini secara alami tahu betapa kuatnya aliansi pembunuh bayangan, Tetapi Anda tidak boleh meremehkan Su Fang. Di alam ilahi suan timur, Ahli klan bayangan di sisi tuan ini mati di tangan para ahli di sisinya. Selanjutnya, petik 2. Tuan mudahu, apakah Anda pernah ditakuti oleh Su Fang? Sado Kiler menyelah sebelum hu yu fei menyelesaikan kalimatnya. Dia kemudian menatap hu yu fei, Matanya yang awalnya tidak fokus berubah tajam dan dingin. Tuan mudahu, sebaliknya, Jangan menarik kembali kata-katamu setelah ini. Di alam ilahi jiuk suan, Tidak ada seorang pun yang berani mengingkari janjinya dengan aliansi pembunuh bayangan. Selama Su Fang meninggal, Tuan muda ini dengan sendirinya akan menepati janjinya kepadamu, kata hu yu fei dengan kejam, Matanya dipenuhi permusuhan. Itu hebat. Sado Kiler mengangguk, dan sosoknya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, menghilang dari pandangan hu yu fei dalam sekejap. Zan Chen menghela nafas dalam hati di depan hu yu fei. Su Fang? Oh Su Fang! Dari semua orang yang bisa kamu sakiti, kamu sebenarnya memilih untuk menyinggung hu yu fei yang tidak berguna ini. Masalah akan datang lagi, dan ini bukan masalah apapun. Kuharap kamu bisa seberuntung terakhir kali. Hu yu fei berdiri dan terkekeh. Bisnis sudah selesai. Ayo pergi dan temukan keindahan es dari alam ilahi yu suan yang mendalam. Ya, Tuan muda. Zan Chen menjawab dengan kaku, tapi sebenarnya dia merasa sangat tertekan. Dia adalah salah satu dari 20 jenius tak tertandingi di alam ilahi suan tengah, tetapi identitasnya adalah budak dan pengikut hu yu fei. Bukan itu saja, hu yu fei, si idiot itu, baru-baru ini mengubah seleranya. Dia menyukai seorang kultifator wanita dari alam ilahi yu suan yang mendalam dan terus-menerus mengganggunya. Zan Chen, sebaliknya, diperlakukan seperti budak dan diperintahkan oleh hu yu fei untuk terus-menerus melecehkan kultifator wanita tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Mau bagaimana lagi? Siapa yang memintanya menjadi budak orang hu? Su Fang meninggalkan lotengnya bersama Qiyu Chang Feng dan datang ke Nyu Mun Taferen. Su Fang! Di pintu masuk Nyu Mun Taferen, Su Fang bertemu dengan beberapa orang jenius dari pavilion surgawi mendalam timur. Selain Dong Suan Huihuang dan Dong Suan Yi Chen, Dong Suan Lai, Dong Suan Kianyang, dan Dong Suan King Yue juga hadir. Ada juga beberapa jenius tak tertandingi dari alam dewa lainnya. Feng Daocheng dari Royal Divine Realm juga hadir. Dong Suan Lai masih terus terang dan berapi-api seperti sebelumnya. Begitu dia melihat Su Fang, dia berkata terus terang, Su Fang, aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang nomor satu di Dong Suan. Orang terkenal ini hanya berada di peringkat ke-11 di alam ilahi Suan Tengah. Aku bahkan tidak masuk 10 besar, di mana aku harus meletakkan wajahku. Su Fang hanya bisa tersenyum pahit. Jika ketiga jenius teratas ini semuanya berada di alam ilahi mendalam timur, Su Fang memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi nomor satu. Ketiganya adalah karakter yang luar biasa. Ada juga dua murid langsung Dong Suan Dao Zu yang belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Mereka 10 kali lebih kuat dari ketiganya, misterius dan kuat. Dong Suan Kian Yang menganggup ke arah Su Fang sambil tersenyum. Ini merupakan keberuntungan bagi Dong Suan karena alam ilahi mendalam timur dapat menghasilkan seorang jenius sepertimu. Namun, kau agak terlalu kejam terhadap murid-murid pavilion surga. Su Fang tersenyum canggung tetapi tidak mengatakan apapun. Mata Dong Suan Hui Huang berkilat karena kebencian. Dia telah kehilangan sebagian lengan kanannya karena ki primordial Su Fang dan tidak dapat memulihkannya. Dengan kekuatan Dong Suan Dao Zu, akan mudah baginya untuk memulihkannya, tapi dia menolaknya dengan tegas. Kehilangan satu lengan tidak banyak mempengaruhi kekuatannya. Dia ingin menggunakannya untuk mengasah hati daunnya, agar tidak pernah melupakan kebenciannya pada Su Fang dan melampaui Su Fang. Dong Suan King Yue berkata dengan dingin, jangan mempermalukan Dong Suan di final. Jika tidak, orang terkenal ini akan menyelesaikan masalah Dong Suan Jun denganmu. Dong Suan Juni Dong Suan Jun telah berkolusi dengan Hu Yufei dan Klan Feng dalam upaya membunuh Su Fang, tetapi Feng Zhenhua malah menyergap dan membunuhnya. Meskipun pavilion surga tidak mempermasalahkan masalah ini, banyak orang masih mengingat ini untuk Su Fang. Misalnya, Guru Dong Suan Jun, yang mulia puncak emas, dan Dong Suan King Yue. Su Fang telah mendengar dari Dong Suan Yichen bahwa Dong Suan King Yue dan Dong Suan Jun berasal dari klan yang sama. Meski tidak terlalu dekat, mereka tetap berasal dari klan yang sama. Setelah berpisah dengan para jenius dari alam ilahi mendalam timur, Su Fang dan Kiyu Chang Feng berjalan lebih jauh ke rumah bordil bulan baru di bawah bimbingan seorang petugas. Orang ini adalah Su Fang. Saya mendengar bahwa orang ini sangat sombong. Belum lama ini, dia menyebabkan keributan di perjamuan yang diadakan oleh tuan muda dari lima keluarga dewa dan menyinggung semua jenius yang tiada taranya. Sungguh ajaib orang sombong seperti itu bisa bertahan sampai sekarang. Dia tidak memenuhi gelarnya sebagai orang nomor satu di alam ilahi mendalam timur. Sudah cukup mengesankan bahwa dia bisa masuk 500 besar di final. Dong Suan Hui Huang, kamu juga seorang jenius terkenal di alam ilahi mendalam timur. Aku tidak menyangka kamu akan dikalahkan oleh orang ini. Apakah Su Fang terlalu kuat atau kamu terlalu lemah? Setelah Su Fang pergi, para jenius terbaik dari alam dewa lainnya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka semua mengira Su Fang tidak memenuhi gelarnya sebagai jenius nomor satu di Dong Suan. Feng Daocheng itu bahkan mengejek Dong Suan Hui Huang sambil lalu, menyebabkan Dong Suan Hui Huang kehilangan muka. Petugas membawa Su Fang dan Kiyu Chang Feng ke pavilion independen di kedalaman rumah bordil bulan baru. Meskipun lingkungan di sini tidak sebaik perjamuan yang diadakan oleh para penganut tau dari lima keluarga dewa, itu masih merupakan ruang independen yang diciptakan oleh kekuatan dewa. Lingkungan sangat sepi, pendopo dikelilingi pepohonan hijau dan pegunungan palsu. Cahaya bulan terang yang dipancarkan oleh bulan suci di atas rumah bordil bulan baru kebetulan jatuh di lantai dua, menciptakan suasana yang unik. Perjamuan di lantai atas sudah siap sepenuhnya, tetapi tidak ada seorang pun. Sima Xiao Xiao tidak terlihat, juga tidak ada tamu lain. 2.970 Su Fang bertanya tanpa mengedipkan mata. Di mana Sima Xiao Xiao? Kiyu Chang Feng menjawab, Nona muda Sima secara pribadi telah pergi untuk menerima kakak senior dari wilayah ilahi mendalam selatan. Mohon tunggu sebentar, Tuan muda Su Fang. Su Fang duduk di meja. Setelah itu, dia menggunakan indranya di alam kesempurnaan dan teknik penyusutan kehidupan untuk mengeluarkan indranya. Benar saja, itu sesuai dugaannya. Sebenarnya ada 30 aura yang tersembunyi di hutan, taman batu, dan ruang di sekitar paviliun, dan mereka membentuk pengepungan yang mengelilingi paviliun Su Fang. Aura tersembunyi itu jelas-jelas bersifat iblis, dan mereka memiliki kemampuan bawaan untuk menyembunyikan diri. Jika Su Fang tidak maju ke puncak alam daulort atas, indranya di alam kesempurnaan menjadi lebih kuat, dan dia memiliki teknik menyusut kehidupan, akan sangat sulit baginya untuk merasakan para ahli iblis yang tersembunyi itu. Balapan Tiba-tiba, seorang pria muda berjalan ke ruang independen tempat paviliun itu berada, lalu dia menaiki tangga. Kemampuan alam kesempurnaan Su Fang menyapu pemuda itu, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Pemuda itu mengenakan pakaian biasa dengan tali jerami diikatkan di pinggangnya. Rambut panjangnya acak-acakan, dan dia tampak seperti orang miskin. Namun, sosoknya tinggi dan tegap, matanya dalam dan cerah, dan auranya sangat halus. Dia sebenarnya adalah ahli puncak alam daulort juga. Auranya sangat luar biasa, dan setara dengan ahli tangguh seperti Dong Suan Lai dan Dong Suan Kianyang. Terlebih lagi, auranya bahkan mengandung aura elemen petir yang sangat menakutkan. Mungkinkah di ahli yang disewahu Yu Fei untuk membunuhku? Su Fang menjadi waspada di dalam hatinya. Sobat, aku sudah memesan tempat ini. Silakan pergi ke tempat lain. Kiyu Chang Feng bergerak maju untuk menghentikan pemuda itu. Saya baru saja lewat, jadi saya datang untuk meminta anggur. Pemuda itu duduk tepat di hadapan Su Fang, lalu dia mengambil kendi anggur dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Kiyu Chang Feng masih ingin membujuk pemuda itu, tetapi pemuda itu bahkan tidak menoleh saat dia melepaskan untayan kekuatan keinginan yang cepat dan ganas seperti guntur, dan itu menekan kembali Kiyu Chang Feng berulang kali. Kiyu Chang Feng sepertinya tidak berdaya, tapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Karena kamu sedang mendekati kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas hal itu. Su Fang berpikir dalam hati, orang ini tidak terlihat seperti Antek Huyu Fei. Dia juga harus menjadi seorang jenius yang berpartisipasi di final Jiuksuan Tianxuan. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di sini. Tiba-tiba gelombang. Pemuda itu menyampaikan pikiran roh primordialnya kepada Su Fang, Su Fang, aku telah dipercaya oleh seseorang untuk membawakanmu pesan. Jika kamu tidak ingin mati, segera tinggalkan rumah bordil bulan baru. Su Fang tersenyum tipis dan menjawab, Siapa kamu? Dan siapa yang memintamu mengirimkan surat itu kepadaku? Seorang teman lamamu. Pemuda kekar itu mengerutkan kening saat melihat Su Fang tidak tergerak. Teman lama. Su Fang terkejut. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan merasakan tubuh pemuda itu. Segera, dia menjadi bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan merasakan aura takdir yang samar-samar terlihat namun sangat akrab dari orang ini. Su Wanzhen. Berkat Su Wanzhen, Su Fang dapat mencapai posisinya saat ini dari manusia fana di alam semesta pancang. Setelah datang ke alam ilahi Jiuksuan, Su Wanzhen dibawa pergi oleh seorang ahli misterius dan tidak ada kabar tentangnya setelah itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan memiliki aura takdir Su Wanzhen. Jelas sekali, orang ini seharusnya pernah berinteraksi dengan Su Wanzhen sebelumnya, tetapi mereka tidak terlalu dekat. Su Fang buru-buru bertanya, Siapa kamu? Apakah kakak senior Su Wanzhen memintamu untuk menemukanku? Pemuda itu memandang Su Fang dengan heran. Kamu benar-benar bisa menebak ini. Saya Kuao, pengagum kakak senior Anda Su Wanzhen. Mungkin tidak lama lagi Anda bisa memanggil saya saudara ipar. Kuao. Su Fang pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sebelum datang ke alam ilahi mistik pusat, pavilion surga mistik timur telah secara khusus memberi Su Fang beberapa informasi tentang para jenius terbaik di alam ilahi Jiuksuan. Kuao adalah sosok kuat yang disebutkan secara khusus dalam informasi tersebut. Menurut informasi, orang ini berasal dari Suan Utara dan awalnya adalah budak dari keluarga Kultifator. Latar belakangnya agak mirip dengan Zan Chen, tetapi dia mengandalkan bakat dan kemampuannya sendiri untuk terus bangkit. Karena berusaha melepaskan diri dari kendali keluarga Kultifator, ia diburu kemana-mana dan semua anggota keluarganya dibunuh oleh keluarga tersebut. Kemudian, dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan kekuatannya meroket. Dia membunuh dalam perjalanan kembali ke keluarga Kultifator untuk membalas dendam dan menggunakan pedang petir untuk memusnahkan keluarga itu sepenuhnya. Hal ini mengguncang Suan Utara dan para petinggi Suan Utara memerintahkan dia untuk diburu. Kuao melarikan diri dari Suan Utara dan datang ke alam ilahi mistik pusat. Dia dipilih oleh surga di Jiuksuan dan mengejutkan semua orang, akhirnya menduduki peringkat ke sembilan. Su Fang tentu saja memberikan perhatian khusus pada seorang jenius yang luar biasa. Dia tidak menyangka akan bertemu Kuao di sini. Terlebih lagi, Kuao ini adalah pengagum Suan Zen. Sungguh sulit dipercaya. Kakak bela diri senior sangat dingin dan sebenarnya ada seseorang yang mengejarnya, bibir Su Fang sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman. Namun, dia tidak tahu kenapa tapi dia merasa tidak nyaman di hatinya. Kuao kemudian mentransmisikan suara Yuan Zen yang membawa nada ceramah, kamu cukup berani dan sombong. Kamu telah menyinggung hampir semua dari lima keluarga dewa besar di alam ilahi mistik pusat. Kali ini, jika bukan karena huyufei pamer di depan Suan Zen dan secara tidak sengaja membocorkan berita tersebut, Suan Zen mengetahuinya dan memintaku untuk datang dan menyelamatkanmu. Terima kasih banyak. Su Fang tersenyum, mengambil cangkir anggur, dan meminumnya dengan tenang. Kuao melihat tatapan acu-ta'acu Su Fang dan alisnya yang tebal berkerut. Tiba-tiba, cahaya ilahinya berubah sedikit, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat dan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saat ini, Kiyu Chang Feng berbicara, Tuan muda Su Fang, saya akan pergi dan menyambut nyonya muda sima. Mohon tunggu sebentar. Su Fang terkekeh, batas di luar telah menutup tempat ini. Kiyu Chang Feng, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar. Sepertinya huyufei tidak akan memberimu keuntungan apapun dan bahkan akan membunuhmu untuk membungkamu. Dia sudah merasakan bahwa batas ruang independen tempat pavilion berada telah ditutup. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar, dan suara di dalamnya terisolasi secara alami. Jelas sekali bahwa para pembunuh tersembunyi itu sedang bersiap untuk mengambil tindakan. Tuan muda Su Fang, saya khawatir ada kesalahpahaman. Bagaimana saya bisa mengenal Tuan muda huyufei? Ekspresi Kiyu Chang Feng langsung menjadi bingung saat dia berbicara sambil gemetar. Berdengung, berdengung, berdengung. Sebuah kekuatan penginderaan mengunci aura Su Fang dan menyebabkan teks dao teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan cepat. Teks sejati rahasia surgawi juga berkedip-kedip. Sebuah firasat yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Ku Ao, hati-hati. Su Fang memandang Ku Ao dan tersenyum. Dia mengaktifkan sayap Tauon Suan Bao dan muncul di depan Kiyu Chang Feng dalam sekejap. Kemudian, kekuatan ilahi menyapu Kiyu Chang Feng ke tempatnya sekarang. Seluruh prosesnya secepat api. Astaga! Sebuah anak panah terbang seperti bintang jatuh. Itu mengenai Kiyu Chang Feng dan segera meledak berkeping-keping. Gempa susulan dari ledakan panah menyapu ke segala arah, dan seluruh pavilion berubah menjadi bubuk halus dalam ledakan tersebut. Sosok Su Fang melonjak ke langit. Tubuh Ku Ao berkedip-kedip dengan kilat biru dan menghancurkan gempa susulan. Berdengung! 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 Lebih dari seratus anak panah hijau melesat dari segala arah. Sedetik yang lalu, sepertinya tidak ada hubungan di antara mereka. Namun tak lama kemudian, aura anak panah itu terhubung dan tiba-tiba membentuk dunia yang mengerumuni Su Fang. Ku Ao berteriak keras, Nak, hati-hati. Jika kamu mati, aku tidak akan bisa menjawab kakak seniormu. Su Fang tiba-tiba meninju, dan gaya gravitasi yang sangat agung meledak. Ternyata dia membiarkan Stone Essence menggunakan kekuatannya di dalam avatar hitam kuning. Ketika kekuatan tersebut meresap ke dalam tubuh fisik, tiba-tiba ia melepaskan gaya gravitasi yang menakjubkan. Esensi batu adalah roh unsur tanah yang diperoleh Su Fang ketika dia baru saja tiba di alam ilahi Suan Timur. Ia telah mengikuti Su Fang selama bertahun-tahun dan melahap esensi unsur tanah dalam jumlah besar. Sudah lama tumbuh hingga ketinggian yang mencengangkan. Namun, dengan kemampuan Su Fang saat ini, Stone Essence jarang memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatannya. Sekarang, akhirnya bisa digunakan. Anak panah itu tiba-tiba tenggelam karena tarikan gravitasi dan menyimpang dari lintasannya. Bahkan dunia yang dibentuk oleh jalinan aura pun terkoyak. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao dan terbang dengan gesit dari celah di antara anak panah. Kemudian, dia menggunakan seni kontraksi ilahi untuk menyembunyikan auranya dan merobek udara dengan bantuan sayap Tawon Suan Bao miliknya. Ku Ao mengomel dengan marah, idiot, batasnya sudah tertutup. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Bagaimana anak bodoh seperti itu bisa menjadi juara Dong Suan? Keberuntungan macam apa yang dia miliki? Sebelum suaranya menghilang, jeritan darah yang mengental datang dari kehampaan. Kemudian, sesosok mayat keluar dari kehampaan. Mayat itu jelas bukan manusia. Tingginya hanya tiga kaki, tipis dan kecil. Kulitnya berwarna keabu-abuan dan memiliki taring yang tajam. Ada sepasang sayap di punggungnya, dan ia memegang busur di tangannya. Ku Ao tampak tidak percaya. Dia tidak melarikan diri, tapi ingin membunuh para pembunuh dari iblis bersayap angin. Iblis bersayap angin paling baik dalam hal tembus pandang dan terlahir dengan penguasaan seni memanah yang kuat. Bagaimana dia bisa menemukan pembunuh dari iblis bersayap angin yang bersembunyi di kehampaan? Setelah membunuh salah satu pembunuh, sosok Su Fang terungkap. Desir, desir, desir. Seratus anak panah lainnya merobek kehampaan dan melesat ke arahnya. Anak panah ini bukanlah anak panah biasa, melainkan Suan Bao dengan kualitas terbaik. Lebih jauh lagi, anak panah itu dipenuhi dengan pikiran para pembunuh. Anak panahnya tampak berantakan, tetapi auranya terjalin menjadi formasi yang menenggelamkan Su Fang. Kekosongan di sekitarnya tertutup rapat, dan Su Fang tidak punya tempat untuk lari. Bang! Jarak antara alis Su Fang tiba-tiba terbelah, berubah menjadi mata vertikal. Ketiga mata itu secara bersamaan melonjak dengan cahaya deduksi yang misterius. Lintasan anak panah dan perubahan di masa depan terlihat jelas di mata vertikal di antara alis Su Fang. Mata sejati masa depan. Kemudian, Su Fang menampilkan cahaya pedang yang menyilaukan, yang dengan kuat menembus celah di antara aura anak panah. Anak panah itu tiba-tiba menjadi kacau. Berdengung, 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 berdengung. Sayap tawon Su Fang mengepak berulang kali. Seperti burung kolibri yang gesit, dia menari di udara dengan lintasan yang luar biasa, dengan terampil menghindari anak panah. Ketika dia benar-benar melepaskan diri dari blokade anak panah, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, tiga jeritan datang dari kehampaan secara berurutan, dan tiga mayat lainnya berjatuhan dari kehampaan. Sosok Su Fang melintas, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di hutan. Lima pembunuh ras iblis bersayap angin yang bersembunyi di hutan, kulit mereka melonjak dengan suan guang abu-abu, langsung menghilang dari pandangan Su Fang. Jika kamu ingin membunuhku, Su Fang, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Dengan bantuan sayap tawonnya, Su Fang bahkan lebih cepat dan gesit daripada para pembunuh ras iblis bersayap angin. Selain itu, dia memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, yang dapat memunci aura nasib para pembunuh itu. Tidak ada gunanya meskipun mereka menyembunyikan sosok dan aura mereka. Para pembunuh ras iblis bersayap angin telah kehilangan keunggulan dalam kecepatan dan kemampuan tembus pandang, jadi bagaimana mereka bisa lepas dari genggaman Su Fang. Dia bahkan tidak berencana menggunakan kartu asnya yang kuat. Cerita naik dan turun saat lima pembunuh lainnya tewas.